Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau selamat siang Bapak-Ibu hadirin yang berbahagia. Terima kasih dan selamat datang di kajian publikasi ilmiah PSPI yang ke-8. Kita pada pagi hari ini akan membahas mengenai tentang review credits, bagaimana mengintegrasikan plugin review credits di OJS. Dan juga kita telah kedatangan Bapak Darwin Pangaribuan, selaku salah satu ambasador review credits dari Indonesia, dan juga acara pada pagi hari ini akan dipandu oleh Ibu Fransina, selaku dari Ketua RJ Maluku dan juga beliau aktif di PSPI sebagai Sekretaris dari Pusat Studi RJI. Itu saja pengantar dari saya terkait bagaimana kita berdiskusi, akan disampaikan oleh Ibu Fransina. Baik, terima kasih waktu dan tempat saya silakan kepada Ibu Fransina. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Mas Resa. Pak Darwin, selamat pagi. Ya, Bu. Selamat pagi. Ya, sudah lama ya baru. Terima kasih Pak Darwin ya, sudah mau menerima undangan dari PSPI untuk menjadi narasumber di agenda pertama kami ya di tahun 2022 ini, Pak. Ya, Bapak-Ibu semuanya para peserta kegiatan integrasi data peer review di OJS III yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Publikasi Ilmiah, RJI. Ini adalah agenda pertama kami ya Bapak-Ibu semuanya di tahun 2022. Jadi ini adalah skill yang ke-8 setelah PSPI itu dia terbentuk dan ini adalah agenda pertama kita. Kita menghadirkan seorang narasumber yang tadi sudah disebutkan oleh Mas Resa. Beliau adalah ambasador untuk reviewer kredit di Indonesia. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat bagi kita semua. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Tuhan yang mahu kuasa. Meskipun kita masih ada dalam terpaan badai corona ya, yang entah kita tidak tahu kapan dia berakhir. Tetapi pengen tiga kita semua tetap punya semangat untuk berbagi dan menggiatkan publikasi sesuai dengan semangat kita bersama-sama di dalam RJI. Bapak-Ibu peserta sumu webinar ya, seperti kita ketahui bersama bahwa kehadiran reviewer kredit ini dia memberikan angin segar bagi reviewer ya, karena selama ini kita tahu dimana-mana ketika seorang reviewer itu dimintain tolong untuk mereview sebuah naskah kadang-kadang mereka tidak dibayar. Kadang-kadang hanya terima kasih by WA lalu selesai. Kemudian hanya ditambah dengan sertifikat selembar yang entah juga apakah itu dia bisa menggantikan apa yang telah diberikan oleh seorang reviewer. Oleh karena itu, kehadiran reviewer kredit ini dia menjadi sebuah langkah maju ya, sebuah angin segar bagi para reviewer untuk memberikan penghargaan kepada mereka yang berkelanjutan atas semua kinerjanya. Sehingga editor ilmiah, kemudian jurnal, ataupun para penerbit akan juga ikut mendapatkan manfaat dari sistem penghargaan yang berkelanjutan dari peer review dalam sistem reviewer kredit ini. Nah, kami dari PSPI memandang bahwa ini sebuah langkah maju, sebuah fenomena yang baru di dalam pengelolaan jurnal. Oleh karena itu, kami dari PSPI menangkap peluang itu sehingga kita menghadirkan seorang narasumber yang baru di tahun 2022 ini. Pak Darwin Pangaribuan, beliau akan membantu kita memberikan penjelasan baik kita sebagai seorang reviewer yang hadir di saat ini ataupun kita sebagai pengelolaan jurnal bagaimana menggunakan reviewer kredit ini kemudian mengintegrasikan data peer review di OJS3 dengan reviewer kredit sesuai dengan tema kita pagi hari ini. Saya mungkin memperkenalkan sedikit Pak Darwin ya, mungkin Bapak-Ibu yang lain sudah kenal, tetapi ada juga yang belum kenal. Beliau adalah dosen pada jurusan agronomi dan hortik kultura Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Beliau sehari-hari juga di bidang pengelolaan jurnal ini, beliau adalah editor-in-chief dari Journal of Agriculture and Applied Biology. Beliau menyelesaikan pendidikan S1-nya di Universitas IPB Bogor, kemudian S2-nya di Tuente University di Nederland, kemudian S3-nya di Wegeningen University di Nederland. Beliau sehari-hari juga setelah menjadi selain sebagai editor-in-chief, beliau sudah melanglang buana ya sebagai reviewer pada begitu banyak jurnal nasional yang terakreditasi Sinta 1, Sinta 6 sampai Sinta 1, Sinta 1 sampai Sinta 6 begitu, kemudian menjadi editor, reviewer, reviewer jurnal internasional Skopus, kemudian beberapa aktivitas pengelolaan jurnal lainnya. Jadi memang kami dari PSPI, kami dari RJI tidak salah mengundang beliau untuk hadir di kesempatan pagi hari ini. Ya Pak Darwin, kita selanjutnya saya serahkan ke Bapak, Bapak punya waktu paling lama 45 menit, nah begitu sampai 1 jam untuk bisa berbagi cerita, berbagi materi terkait dengan reviewer kredit ini, setelah itu kita akan membuka sempatan untuk semua peserta yang ingin bertanya secara langsung ataupun lewat room chat juga dipersilakan. Dipersilakan Pak Darwin, apakah Bapak bisa men-share sendiri materinya begitu Pak? Ya, saya share saja sendiri. Ya oke, baik. Baik, saya minta waktu dulu. Bapak kainnya sudah jadi co-host. Oh, sudah jadi co-host ya? Baik, saya minta waktu dulu untuk... Mas Resa, mungkin Pak Darwinnya dijadiin co-host Mas? Iya Ibu, itu sudah bisa selesai. Oh ya, oke. Sudah masuk belum? Ya sudah Pak, sudah terlihat. Oh sudah? Oke. Silakan Pak Darwin ya. Ya. Nah, baik. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk Relawan Jurnal Indonesia. Terima kasih untuk Moderator, Ketua Relawan Jurnal Indonesia Provinsi Maluku, Ibu Dr. Cynthia. Terima kasih kepada semua panitia dan peserta sudah memberikan saya kesempatan untuk berbagi. Berbagi sesudangan tema yang diberikan oleh panitia, yaitu tentang integrasi data peer review di OJS III menggunakan review credits. Baik, Ibu Bapak, suara saya jelas terdengar ya. Juga gambar jelas terdengar apabila ada gangguan atau tidak jelas terdengar, katakan biar saya bisa segera antisipasi. Nah, baik Ibu Bapak. Nah, waktu saya cukup panjang nih 45 menit, jadi mulai pukul 10 sampai 10.45. Nanti kita bisa lanjutkan dengan diskusi. Dan saya sudah siapkan sekitar 30 slide ya. Jadi kalau satu slide, satu menit, setengah jam. Bisa jadi setengah jam ini selesai. Sebagian dari isi materi saya ini adalah pengalaman saya ya. Karena kita bisa berbagi kalau ada pengalaman. Begitu. Jadi yang saya bagikan pengalaman selama saya menjadi reviewer dan juga menjadi ambasador di sini. Oke, saya mulai dulu dengan biodata saya. Karena biodata saya tadi sudah diceritakan oleh moderator. Tapi sedikit saya tambahkan supaya konteksnya relevan dengan materi kita hari ini. Jadi saya terus terang aja, bukan peneliti atau autor yang hebat banget ya. Index saya di Skopus masih kecil, terus terang masih tiga ini. Tapi di Google Scholar itu sudah 11 high indexnya nih. Jauh sekali perbedaannya ya. Jadi saya ini sebentar lagi mau pensiun. Nah sebelum pensiun, cerita-cerita saya. Kalau bisa sih Skopus Index saya itu mendekati Google Scholar Index yang belasan ya. Ini cerita-cerita yang luar biasa ya. Ini saya cerita awal. Untuk memotivasi adik-adik, terangkan-terangkan dosa yang masih muda ya. Selagi masih muda, segera cepat-cepat berkarya supaya Skopus Indexnya tinggi. Kalau saya ini angkatan lama, jadi Skopus Indexnya masih tiga. Nah selain saya di reviewer kredit, saya juga aktif juga di Publon ya. Di Publon saya sudah menjadi member Publon juga. Publon itu sebuah platform yang mirip dengan reviewer kredit ya. Itu berafiliasi dengan web, afiliasi dengan researcher ID ya, web of science. Nah di Publon saya sudah memverifikasi 175 jurnal internasional. Kemudian juga sudah memverifikasi 85 jurnal yang saya berlaku sebagai editor. Nah itu perkenalan singkat biodata saya. Baik saya akan mulai dengan pertama, saya mengutip dulu dari RJ 2022 di dalam flyer yang Ibu Bapak baca. Bahwasannya peer review itu adalah proses di mana para ahli di bidang tertentu diundang untuk memberikan evaluasi kritis. Ya, evaluasi kritis yang kompeten pada sebuah naskah produk intelektual peneliti dan penulis. Jadi seorang reviewer itu adalah seorang kritikus yang evaluasi kritis pada naskah ilmiah yang disodorkan padanya. Peer review adalah fase penting dalam proses publikasi untuk jurnal ilmiah dan penerbit. Namun terkadang menjadi reviewer masih kurang mendapatkan pengakuan dan penghargaan atas kinerjanya. Nah ini di sini ada sebuah gap. Gapnya itu kurangnya penghargaan, pengakuan bagi seorang retailer. Nah ini saya kutip dari page praise ya, bahwa peer review is a form of collaboration between experts in which your role as reviewer is crucial. Jadi kegiatan peer review atau mitra bestari dalam bahasa Indonesia adalah kegiatan kolaborasi di antara expert, para ahli. Di mana peranan seorang mitra bestari, reviewer itu penting sekali. Menentukan the importance of outcome, menentukan apa outcome dari publikasi itu. Menentukan quality of the paper, apakah paper, naskah, manuskrip itu berkualitas atau tidak. Reviewer juga menentukan apakah ada indikasi plagiarism. Kemudian reviewer juga menentukan quality control dalam sebuah komunikasi ilmiah. Dan reviewer juga harus menjaga konsistensi komunikasi di dalam ranah peneliti. Jadi peran reviewer itu sangat penting sekali. Siapa yang bisa jadi reviewer? Anda semua bisa jadi reviewer. Reviewer itu ibaratnya membimbing mahasiswa S1, S2, S3. Sebetulnya kita juga menjadi reviewer bagi anak bimbing mahasiswa kita. Dalam konteks publikasi ilmiah, kita menjadi reviewer dalam maskah manuskrip yang diseluruhkan kepada kita untuk direview. Sedikit mengulang, ibu bapak, reviewer, editor, peserta seminar RJI, checklist ketika kita mereview sebuah paper, diantara kita memeriksa originality, berapa original topik yang ditulis dalam artikel tersebut. Kemudian abstraknya, apakah abstrak itu mencakup temuan-temuan penting, padat, dan menarik. Dalam introduction, serang reviewer cuma memperhatikan apakah introductionnya itu mengikuti alu berpikir yang terstruktur sistematis dan meyakinkan atas isu topik yang akan dikaji. Metodologi juga bagian penting bagi seorang reviewer untuk disimak apakah metodologinya itu bisa direplikasi, clear, jelas, dan akurat. Hasil, di sini kita harus teliti melihat datanya, apakah data-data dalam naskah itu disajikan secara logis dan mengikuti format yang berlaku pada jurnal tersebut. Kemudian bagaimana interpretasi dari data itu, bisakah dijustifikasi, bisakah masuk ke dalam logika pendulis, logika alimiannya. Apakah pendulis itu sudah menjawab pertanyaan, apakah makna dari hasil tersebut, bagaimana pembahasannya, apakah pembahasannya sudah cukup mendalam, dan menjawab research question, menjawab pertanyaan penting yang sudah diajarkan sebelumnya di dalam introduction. Conclusion, apakah pautor sudah menyediakan kesimpulan, konklusi yang rasional, dan tepat sesuai dengan tujuan penelitian tersebut. Review juga harus memperhatikan bagaimana penulisan literaturnya, bagaimana kualitas gambarnya, apakah readable dapat dibaca atau tidak, bagaimana kualitas ilustrasi, tabelnya, apakah ada data-data yang janggal, dan seterusnya. Dan terakhir, judulnya. Apakah judulnya itu cukup singkat, padat? Nah, ini beberapa reminder sebagai seorang reviewer untuk memperhatikan hal-hal seperti ini di dalam pekerjaan kita, seorang relawan reviewer. Nah, a good reviewer itu dikatakan adalah seorang yang memberi respon dengan tepat atas undangan untuk mereview. A good reviewer adalah menyiapkan, mempersiapkan waktunya untuk menulis sebuah laporan singkat atas kajian kritis atas naskah yang ia review. Kemudian harus mendemonstrasikan impartiality, jadi tidak melihat, tidak ada perasaan, tetapi semata-mata adalah objektif. Kemudian memberikan kritik yang berguna, menyediakan rekomendasi, yang bisa memudahkan editor mengambil kesimpulan keputusan, dan mensubmit laporan review-nya tepat waktu. Nah, ini Ibu Bapak, kita sebagai reviewer sangat penting memperhatikan ini, supaya bisa menyerahkan laporan hasil review kita tepat waktu kepada editor, ketua editor. Ini seringkali menjadi kendala bagi editor ini. Nah, Ibu Bapak yang baru masuk atau baru terjun ke dunia review, atau bagi kita juga yang sudah lama bermain-main di dalam dunia Mita Berstari, saya sarankan kalau ingin mendalami tentang dunia peer review Mita Berstari, ini ada sebuah artikel di jurnal JEFCC, Journal of the International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine, peer review in scientific publications, benefits, critics, and a survivor guide. Nanti Bapak-Ibu bisa lacak di internetnya. Ini menarik, bagus, ya, untuk kita mendalami apa itu dunia peer review. Nah, di dalam jurnal tersebut, di dalam artikel tersebut, saya maksud, artikel tersebut saya mengutip satu gambar darinya. Jadi bagaimana sebuah mitra berstari itu mengevaluasi naskah manuskrip. Nah, dimulai dari yang paling penting sampai ke yang kurang penting. Nah, yang paling penting ini adalah the most important, yaitu reviewer mengevaluasi validitas dan kualitas dari desain eksperimennya, dan menentukan apakah metodenya sudah tepat. Nah, ini yang paling penting. Nah, pengalaman saya kalau mau review di jurnal internasional, yang saya perhatikan pertama metodenya dulu, Ibu Bapak, ya. Metodenya sudah benar belum? Jadi metode ini, karena bidang imun saya pertanian, ya. Jadi saya perhatikan rancangannya, kemudian saya perhatikan bagaimana dia mengambil datanya, bagaimana uji lanjutnya. Nah, itu dulu, Ibu Bapak, ya. Itu adalah the most important yang paling penting. Karena apabila metodenya keliru, nah, dengan demikian kan keliru juga, ya, ikutannya, pembahasannya, datanya, dan sebagainya. Jadi pastikan dulu metodenya sudah benar, sudah valid, nah, baru dilanjut dengan, baru mengevaluasi significance of the research, importance of the findings, whether it will advance the field or originality. Jadi baru melihat novelty-nya, kalau bahasa kita. Dia melihat novelty dari manuskrip itu bagaimana. Nah, sebetulnya di introduction saja sudah ketahuan, ya, di mana novelty-nya. Kalau sudah dapat saja, ya, rumusan novelty-nya kan lebih mudah. Bagi autor dan reviewer, apakah tujuan sudah tercapai, apakah pembahasannya sudah mengena, sudah cukup dalam, tidak situ. Nah, baru tahap ketiga, seorang reviewer baru mengidentifikasi apabila ada kesalahan pembahasan, atau ketidakdalaman pembahasan, kekeliruan di dalam mengutip citasi, melihat scientific error, melihat scientific mistake, kemudian juga melihat ada yang missing atau incorrect, ya, dari referensinya, nah, itu. Yang ketiga, baru terakhir, nah, ini least important, yang terakhir reviewer itu mengidentifikasi apabila ada kesalahan grammatical, atau kesalahan tipografi. Tapi menurut jurnal tersebut, ya, menurut artikel jurnal tersebut, ini least important, tidak terlalu penting. Karena dalam editor, dalam sebuah jurnal itu biasanya sudah ada editor bahasa, ya, language editor. Tapi pengalaman saya, reviewer juga seringkali, ya, juga memeriksa tipografi, grammatical, dan sebagainya. Baik, itu sebagai review singkat, ya, tugas kita sebagai seorang reviewer, sebagai pengantar. Jadi, sebetulnya, Ibu Bapak, reviewer ini memang, kalau saya sebut sebagai, tanda kutip, ya, Duta Nasional di Dunia Publikasi Internasional. Nah, ini sebagai contoh, ya, saya menjadi editor di beberapa jurnal di bidang ilmu saya, bidang pertandingan horticulture, seperti horticulture, international journal, kemudian agriculture science, dan banyak lagi, ya. Nah, ini sebagai contoh saja ini, saya ingin memotivasi ini kepada Ibu Bapak yang masih muda, dokus reviewer itu sebetulnya kita ini duta nasional, ya. Karena ketika kita menjadi editor atau reviewer di sebuah jurnal internasional, nah, kita akan dilihat negara mana. Ya, editor jurnal internasional itu suka dia kalau editor dan reviewer itu berbagai negara, gitu. Nah, dengan demikian, kita yang berposisi sebagai reviewer editor di sebuah jurnal internasional, sesungguhnya bukankah kita seorang duta, ya, ambasador, duta nasional. Nah, kenapa banyak jurnal predator, ini menurut pengamatan saya, ya, karena memang kekurangan reviewer, sih, ya. Kekurangan reviewer. Karena kalau seorang reviewer bekerja dengan benar, seperti saya jelaskan di awal, kan, seorang reviewer itu kan bisa menentukan originalitasnya, ya, originalitasnya, bisa. Apakah ada indikasi plagiarism? Kan bisa, ya. Karena reviewer kan punya perlengkapan turnitin, identikit, atau apapun, ya, untuk melihat berapa persen kemiripannya. Nah, di situ kan editor atau reviewer kan bisa menentukan, oh, ini naskahnya sekian persen, plagiarism, dan sebagainya. Nah, kalau seorang reviewer bekerja seperti itu, ya, saya pikir dunia publikasi itu akan berjalan sebagian mestinya. Jadi, Bu Bapak, saya motivasi untuk menjadi duta nasional, itu menjadi reviewer di aneka jurnal internasional. Nah, saya sendiri ada reviewer di Elsevier, ya. Elsevier ini adalah penerbit, ya, publisher yang menerbitkan jurnal internasikopus, dan di bidang saya, saya reviewer di bidang agriculture, horticulture, seperti South African Journal Botanis, anti-horticulture, dan sebagainya. Nah, saya bilang ini bukan untuk pamer, bukan sama sekali, bukan. Tapi saya ingin menunjukkan ini, Bu Bapak. Jadi, keuntungan sebagai reviewer ini adalah, khusus di Skopus, ya, apabila kita selesai mereview sebuah artikel di Skopus, maka kita punya akses selama satu bulan, ya, untuk membuka semua jurnal, ya, atau membuka semua artikel yang ada di Skopus, yang di bidang kita, di bidang kita sendiri, selama satu bulan. Nah, kita bisa akses dengan free. Nah, ini bukankah sebuah benefit, ya, benefit seorang reviewer, di mana kalau kita mereview, maka kita diberi akses jurnal-jurnal Skopus secara free satu bulan, yaitu satu bulan bagi seorang reviewer sudah cukup banyak, gitu, kalau dia sudah punya banyak ide, dan ingin mendownload secara free jurnal-jurnal terbaru, ya. Nah, jadi kita lihat di sini seorang reviewer itu memang, kalau dikatakan seorang relawan benar, ya, selama ini reviewer itu tidak mendapat karya, atau penghargaan, atau money, ya, tapi ya banyak keuntungan lain, sepertinya sudah saya ceritakan sebelumnya. Nah, ini contoh, saya mereview di jurnal-jurnal Sefir, ya, nah, kemudian mendapatkan sertifikat, dan kalau menurut peraturan, peraturan PAK, ya, ke-7 Operasional PAK itu, kalau kita ingin naik pangkat, ya, itu disarankan pernah mereview atau menjadi reviewer sekurang-kurangnya pada dua jurnal internasional berreputasi yang berbeda. Nah, ini, Ibu Bapak Saudara, ya, kalau kita pernah menjadi reviewer di dua jurnal internasional berreputasi yang berbeda, ya, seperti contohnya internasional berreputasi dari Sefir, nah, kita kan bisa menjadi sebuah bukti bahwa kita sudah memenuhi pedoman operasional penilaian akak kredit kenaikan pangkat jabatan akademik dosen. Baik, lanjut. Nah, selain keuntungan seperti yang saya jelaskan sebelumnya, manfaat lain, Ibu Bapak, ya, ini pengalaman pribadi kami di Universitas Lampung, yang mana kami, pekeruan tinggi negeri yang sudah menerapkan remunerasi, ya, nah, itu aktivitas kita sebagai reviewer mitra bestari, itu bisa juga diajukan sebagai dharma penunjang, tridharma pekeruan tinggi. Ya, jadi bisa diklaim sebagai poin di remunerasi, begitu, ya. Ini seperti contoh pada saya ini, rata-rata satu semester saya itu mereview satu sampai dua jurnal, maaf, satu semester sekitar 27 sampai 30 artikel satu semester, jadi rata-rata saya mereview jurnal internasional satu, maksimal dua per minggu, ya. Nah, ini semua ada reward-nya di dalam sistem remunerasi, keguruan tinggi yang menerapkan sistem remunerasi. Manfaat lain, Ibu Bapak, menurut petunjuk PAK terbaru tahun 2019, apabila kita aktif sebagai editor atau dewan penyunting, dewan redaksi pada jurnal ilmiah internasional, diakui angka kreditnya paling tinggi satu. Kemudian apabila kita aktif sebagai editor, dewan penyunting, dewan redaksi, pada jurnal ilmiah internasional, angka kreditnya dapat 0,5. Jadi, ternyata menjadi revier dan juga menjadi editor itu, inti seharinya adalah banyak manfaat bagi kita, dan juga bagi institusi. Bahkan bagi negara, seperti yang saya sebutkan tadi, menjadi duta nasional, tanda kutip, pada dunia publikasi internasional. Oke, baik. Nah, sekarang masuk ke intinya tentang revier kredit. Karena saya diminta untuk membawakan bagaimana integrasi data peer review di sistem OJS 3, versi berapapun, dengan platform revier kredit. Nah, mungkin banyak dari kita yang baru pertama kali mendengar revier kredit, karena ini masih baru. Kalau kita lihat di website-nya, revier kredit ini adalah dikembangkan oleh peneliti autoreser dari Itali, kalau tidak salah, dari Eropa. Dua orang, dia melakukan startup bisnis. Startup bisnis sekitar tahun 2000, ini masih baru, Ibu Bapak, belum 5 tahun kalau tidak salah. Nah, startup bisnisnya membuat revier kredit di sini. Sampai sekarang sudah berkembang, lumayan lah. Nah, revier kredit itu hadir sesudah poplon. Jadi poplon itu sudah lama ya. Sudah lama banget ya. Nah, ini baru sekarang, baru-baru ini muncul revier kredit. Nah, revier kredit ini bermanfaat bagi jurnal, dan juga bagi publishers, nanti akan saya jelaskan. Dan juga berguna bagi saintis, dalam hal ini, Anda revier atau editor, dan juga bagi peserta dan penyelenggara konferensis. Oke, sedikit perkenalan saya di revier kredit. Jadi, saya ini ambasador Indonesia. Revier kredit ini memiliki ambasador setiap negara. Biasanya satu negara, satu orang, sebagai ambasador Indonesia, mulai dari Algeria, China, Germany, Greece, India, dan sebagainya. Kemudian, revier kredit ini, memberikan, atau memvalidasi, memvalidasi setiap aktivitas peer review kita. Memvalidasi setiap aktivitas peer review kita. Nah, sebagai contoh, saya sebagai peer reviewer yang sudah terregister di reviewer kredit, saya sudah dapat register peer review-nya 226. Kita lihat di June 26, dan saya dapat kredit 502. Nah, ini apa artinya nih, 226 waktu 502? Nah, arti kredit 502 ini, istilahnya ini adalah reward. Saya dapat POIN 502. Nah, POIN 502 ini bisa kita tukar dengan beberapa, apa ya, di reviewer kredit itu menawarkan, misalkan kalau kita ingin berlangganan jurnal, kita dapat diskon sekian persen. Kalau kita membeli buku, diskon sekian persen. Kalau kita ikut konferensi internasional, kita dapat diskon sekian persen. Dan ada banyak manfaat lain lah. Jadi, semakin banyak kredit yang kita dapat, nah, kita semakin banyak mendapat benefit awards, dari reviewer kredit itu. Nah, ini angka saya terus terang, kreditnya masih 502 ini, ya, masih kecil sih ya. Tapi, sudah kita mulai. Kemudian, angka 226, meregister peer review ini artinya adalah berapa jumlah jurnal internasional yang sudah saya review. Berapa jumlah artikel, nah, saya sudah banyak, lebih dari 100, sehingga saya mendapat POIN sekitar 226. Nah, ini saya kurang jelas nih, bagaimana sistem penilaian penghitungan. Tapi, itulah manfaat sebagai member reviewer kredit. selain aktivitas mitra bestari atau aktivitas peer review kita direkod oleh reviewer kredit, kita juga bisa merekod catatan seberapa sering kita mengikuti conference, seminar nasional maupun seminar internasional. Jadi, di reviewer kredit itu kita bisa ada historinya, ya, ada histori, kita sudah ikut conference di mana aja. Nah, itu. Ini yang membedakan dengan Puglon, ya. Jadi, saya dorong banget ini untuk dosen-dosen muda, ya. Jadi, selama berkarir sebagai dosen, ya, alangkah indahnya kalau historinya itu ada, gitu. Historinya ada di platform reviewer kredit, sehingga kelihatan kita punya track yang jelas, track dalam hal melakukan peer review, dan juga di dalam hal kita mengikuti aktivitas conference, nasional maupun internasional. Nah, itu kan sesuatu track yang elok, yang cantik, ya. Yang sangat, bagi saya itu sangat menarik, bagi yang baru aja berkipra sebagai dosen, ya. Sampai nanti berkarir 20-30 tahun menjadi dosen. Nah, kalau angkatan saya ini, ya, ini saya baru mulai, ini. Oke, lanjut. Nah, sekarang apa yang ditawarkan oleh reviewer kredit, ya. Reviewer kredit itu bisa Anda klik, ya, atau Anda tulis di Google, reviewer kredit.com nanti, nanti ketemu platform tersebut, ya, reviewer kredit. Nah, ada empat hal, Ibu Bapak, yang ditawarkan oleh reviewer kredit ini. Yang pertama, free account to register peer reviews. Jadi, maksudnya, kita mendaftar sebagai reviewer yang teregister, atau member, katakanlah begitu, member reviewer kredit itu free. Free, tidak membayar, ya. Dan tidak hanya kita sebagai reviewer, jurnal juga, Ibu Bapak, ya, jurnal juga. Nanti akan saya ceritakan juga. Jadi, yang mendaftar free itu adalah kita pribadi sebagai reviewer, dan jurnal kita. Kalau kita pengelola jurnal, ya, bisa kita daftarkan juga. Kemudian yang kedua, reviewer kredit menawarkan reliable certification of your activity. Jadi, setiap aktivitas mitra bestari, aktivitas peer review kita itu, divalidasi. Nah, divalidasi oleh reviewer kredit. Sebetulnya, yang mau validasi, ini pengalaman saja, ya, yang mau validasi aktivitas peer review itu, populon juga mau validasi. Tapi saya tidak jelaskan di sini, ya, karena saya diminta bicara tentang reviewer kredit, ya. Nah, pekerjaan reviewer kredit untuk memvalidasi, mensertifikasi aktivitas peer review kita, itu sebetulnya sangat bagus, ya. Sehingga sebetulnya untuk kekuruan tinggi yang melakukan sistem remunerasi, ya, sebelumnya kita percayakan saja dengan lembaga resmi, untuk hal validasi dan sertifikasi aktivitas seorang dosen itu. Oke, berikutnya, yang ketiga, yang ditawarkan reviewer kredit adalah tangible kredit to redeem in our reward center. Jadi, setiap kita melakukan record dari reviewer kita, nah, kita dapat kredit, dapat poin, lah, ya. Bayangkan saja, kita kan kalau belanja sesuatu, kan kita dapat poin, ya. Nah, sama seperti itu di reviewer kredit. Nanti poin kredit ini bisa kita tukar dengan beberapa merchandise yang ditawarkan oleh mereka. Nah, yang keempat, yang ditawarkan reviewer kredit adalah integration with editorial manager, OJS, and ORCID. Nah, ini yang menjadi tema hari ini, ya. Jadi, semua record dari peer review kita, itu bisa diintegrasikan dengan sistem OJS 3, versi berapa saja, ya. atau juga bisa dengan editorial manager, bahkan juga terintegrasi dengan ORCID. Nah, jadi kalau kita sudah mempunyai akun ORCID, ya, ini memudahkan kita, nih, ORCID ini terintegrasi tidak hanya dengan reviewer kredit, juga terintegrasi dengan Puglon juga. Begitu, ya. Jadi, ini manfaat dari kita menjadi member reviewer kredit. Nah, ini tampilan dari website reviewer kredit, ya. Anda bisa mendaftar for free reviewer kredit.com, ya. Seperti ini penampilannya. Nah, ini adalah contoh form, ya. Kalau Anda sudah menjadi member reviewer kredit, kemudian Anda melakukan, misalkan, mereview sebuah naskah, ya. Nah, selesai mereview sebuah naskah, Anda register hasil naskah review itu. Anda register. Jadi, Anda login dulu, Anda tinggal register. Nah, kelebihan review kredit ini lebih simple, ya, untuk merekord atau mencatat aktivitas peer review kita. Lebih simple, ya. Jadi, pengalaman saya lebih simple. Karena cukup menuliskan, journal's name, nama jurnal, date review completed, tanggal review diselesaikan, editorial office email, ini alamat email dari jurnal tersebut, handling's editor's name, jadi, nama ketua editornya atau editorial assistantnya. Kemudian, handling editor's email. Kalau jurnal itu punya handling editor's email, itu bisa dicantumkan, ya. Apa bedanya editorial office email dengan handling editor's email? Jadi, editorial office email, office email, office email kantor. Nah, ini biasanya menggunakan website resmi, ya. Website resmi. Jadi, .org. Nah, itu yang official. Kalau handling editor's email, nah, bisa aja editorial. Kira-kira itu bedanya, seperti itu, ya. Nah, jadi cukup dengan merekord atau merekister hasil review kita di review create, beres sudah urusannya. Dalam hal, kita mencatat hasil aktivitas review kita. Simple, ya. Ini pengalaman saya dibandingkan dengan publon. Ya, publon beda lagi cara merekister sebuah rekord. Tapi, saya jelaskan di sini. Saya bicara review credits. Nah, apabila kita sudah selesai mereview, ya. Nanti ada sertifikatnya, Ibu Bapak. Nah, ini disebut dengan peer review sertifikat. Nah, sebagai contoh ini, saya sudah punya sertifikat aktivitas mereview di tahun, ya, saya sudah menjadi member review exercise sejak 2019. Nah, contoh di tahun 2021, yang terakhir, saya sudah mereview di jurnal Agrobalis Agrobalis 2 Naskah Jadi punya Sertifikat bukti Bukti bahwa sudah Mereview sebuah jurnal Dan sudah divalidasi Jadi Bukti validasi ini Sudah kuat Ketimbang hanya bukti Melakukan review dengan email Lebih kuat kalau kita ada Sebuah lembaga independen Yang melakukan validasi dan sertifikasi Nah sebagai Perbanding aja saya juga Bisa juga meretrieve Summary dari peer review Sebagai contoh sebelah kanan Saya juga punya Tapi saya tidak cinggung lebih jauh Baik Saya katakan tadi Bahwa di Review credit kita bisa meregister Diri kita sebagai review Dan atau jurnal kita Jurnal kita Kalau ibu bapak Sebagai editor Ya saya sarankah benar ini Untuk mendaftarkan jurnalnya Di review credit Gitu ya Sebagai review juga boleh Mendaftarkan jurnalnya Di review credit Membantu editornya Dia juga sebagai publisher Apabila ada ibu bapak yang peserta Di sini sebagai publisher Pengelola jurnal ya Daftarkanlah Jurnalnya itu Di review credit Nah ini tampilannya Kalau kita ingin mendaftar Atau meng-create profile Profile reviewer Maupun profile jurnal Ini Nanti ibu bapak Kalau membuka reviewcredits.com Ini ada semua tampilan Seperti ini Nah ini lanjut Tentang Jurnal Apabila kita sudah Mendaftarkan jurnal kita Ke review credit Nah begitu kita Mendaftarkan Nanti dapat balasan email Seperti ini Ini saya Baca dulu ya Supaya menjadi jelas Thank you for choosing Review credits Jurnal saya Jurnal of Agriculture and Applied Biology Has just been approved As a member of our platform You should have received The password to access Your journal profile I remind you that The page dedicated to Jurnal of Agriculture and Applied Biology Should be personalized By adding image Dan seterusnya Nah jadi Ketika kita sudah Mendaftarkan jurnal kita Di review credit Kita bisa personalisasi Tampilan jurnal kita Di review credit itu Begitu Kemudian Poin berikutnya Dari email review credit That review credit Offer you To your publication The possibility To upgrade Choosing a plus Or premium profile Nah gini Jadi Meregister jurnal kita Di review credit itu Free ya Free pun Sudah banyak sekali Fasilitasnya Jurnal saya Journal of Agriculture and Applied Biology Masih free Saya manfaatkan yang free ya Tapi kalau ingin meningkatkan lagi ya Sampai level kelas premium Itu bagus banget ya Tinggal bayar Annual Annual Apa namanya itu Annual year-nya Bayar tiuran tahunannya ya Dan ada banyak manfaat juga Kalau sudah menjadi premium Salah satunya gini manfaat Kalau sudah menjadi premium Kita tuh Mau punya bank Reviewers bank gitu Punya bank data Tentang Sama-sama reviewer yang ready Untuk mereview Nah Itu Itu Sudah premium Nah seringkali kan editor Kesulitan mencari reviewer ya Siapa yang siap mereview Naskah saya nih kan Saya sebagai editor Journal of Agriculture and Applied Biology Seringkali kesulitan Jadi kalau kita Punya bank Reviewers name Yang ready Untuk mereview Nah ini Sebuah keuntungan Bagi journal tersebut Oke Lanjut Nah ini contoh Ibu Bapak Journal kami Journal of Agriculture and Applied Biology Saya sudah personalize Di review credit Nah saya buat tampilan seperti ini Yang mana jurnal kami Sudah Deregister Sudah Meregister Dan juga sudah ada beberapa Reviewer jurnal kami Yang Merecord Aktivitas Peer Review-nya Nah ini jurnal kami Journal of Agriculture and Applied Biology Nah sebagai contoh ya Karena jurnal kami ini sudah Menjadi member review credit Saya tulis ini Partner with review credits And pub loans Bisa terbaca Ibu Bapak ya Partner with review credits And pub loans Jadi Ibu Bapak Review credits Itu bukan Lembaga indeksasi jurnal Bukan ya Review credits Tidak mengindeks Sebuah jurnal Kalau yang mengindeks itu kan DOAJ Kepernikus Sinta Sampai ke Spopus Recercer ID Dan sebagainya Review credits bukan Lembaga pangindeks Bukan ya Nah Kalau ingin Lebih canggih lagi ya Nah ini contoh jurnal Yang sudah Ada Ada logonya Review credit Register jurnal Sudah ada logonya Keren kan ya Jadi Register jurnal ini Asian Journal of Agriculture And biology sudah ada Sudah terregister di review credits Ini bukan Lembaga pangindeks Sekali lagi Bukan ya Review credits itu adalah Platform bagi reviewer Ya Lanjut Oke Nah sekarang Waktu saya masih 10 minit lagi Cukup Kepada tema kita Tema kita bagaimana Mengintegrasikan Jurnal kita Kepada OJS 3 Ya Menggunakan platform Review credits Jadi gini Ibu Bapak Ada dua cara Ya Dua cara Untuk mengintegrasikan Jurnal kita itu Ke review credits Jadi bisa Secara manual Secara otomatis Ya Secara manual Secara otomatis Jadi saya ulas sedikit Yang mereview Bagi pengelola jurnal Kalau ingin Meregister jurnalnya Ke review credits Meregister Integrasikan Aktivitas peer review Ke review credits Pertama Register dulu Jurnal Dari Kita Jurnal Ibu Bapak Diregister dulu Ke review credits Kemudian kedua Si reviewernya sendiri Harus menjadi member Review credits Gitu ya Jadi reviewernya itu sendiri Review dari jurnal kita Harus menjadi member Review credits Jadi doronglah Review kita menjadi member Review credits Supaya aktivitas Pe review review Jurnal kita Bisa direcord Oleh Review credits Begitu ya Oke Cara mengintegrasinya itu Ada dua cara Secara manual Nah saya jelaskan dulu Yang manual dulu ya Jadi cara manual itu Maksudnya adalah Kita itu kerjakan sendiri Ya Jadi Anda masuk ke OJS3 Kemudian Anda Tulis nanti Di Di Websitenya itu ya Di Setting Kemudian workflow Kemudian masuk kepada Revere Ya Nah nanti ada seperti ini kan ya Selected Revere Nah ini sudah saya setting Secara manual Ini sebagai contoh Secara manual ya Sudah saya setting Di workflow Di OJS3 itu Kalimat seperti ini Benefits for Revere Certificate of Revere Dan seterusnya Kedua Networking Nah ini saya tulis Secara manual di jurnal saya Sebagai contoh ya Dalam seminar hari ini Dua networking This jurnal is partner With Publons The jurnal is also partner With Review Credits Linknya saya tulis disini Reviewcredits.com After completion of peer review You will get the credit Of your review work Which may help you Officially For future academic career Promotion Research Grant Etc Nah di jurnal saya ini Sudah Saya integrasikan Ya Sudah Sudah integrasikan Aktivitas peer review Dengan review credit Secara manual Nah ini secara manual Ya Contohnya seperti yang sudah jadi Secara manual Jadi caranya ini saya ulang ya Jadi Di bawah sebagai editor jurnal Ya Masuk aja ke ini Nah ini Setting ya Ini saya tanda panik Setting Kemudian masuk ke workflow Settings Nah disini kan kita Ada pilihan nih Nah lihat yang bawahnya Pilihlah yang saya garis bawah ini Review request Artikel review request Nah udah Klik aja disini Nanti edit Masuk edit kan ya Nah ini udah gitu Saya sudah di edit Nah tulislah Tambahkanlah kalimat-kalimat seperti ini Jadi secara manual kita ketik sendiri gitu ya Jadi gunanya adalah Untuk mengingatkan Menyadarkan Seorang reviewer ketika Mereview Ya Naskah di jurnal kita Supaya dia segera mendaftarkan Aktivitas review-nya di review credit Nah itu Itu secara manual ya Oke Nah nanti Saya sudah Si reviewer-nya Membuat Peer review Nah dia Saya ulang Harus meregister Ya Harus merecord Aktivitas review-nya Di reviewer credit.com Dengan cara menuliskan Journal name Data review completed Editor office email Dan seterusnya Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya Oke Nah nanti Editor dari jurnal itu Akan menerima email Balik dari review credit Nah Ini contoh ya Saya sebagai editor Incip jurnal saya Mendapat email balik Di review credit Yang menyatakan bahwa Seorang reviewer Setelah menyelesaikan Aktivitas review Kemudian Bertanyalah review credit Bertanya Yang harus saya jawab Apakah Ya Saya melakukan konfirmasi Apakah review ini bisa Dikerjakan Apakah tidak Sudah pasti Saya jawab Yes This review was performed Artinya Reviewer jurnal saya ini Benar Melakukan Aktivitas review Pada naskah jurnal saya Dan tolong Dicatatkan oleh Review credit Saya tinggal klik-klik Yes aja Nah itu simple Sudara Simple sederhana Jadi seorang reviewer cukup Meregistap Review ini Aktivitas credit Sesudah itu Yang mengerjakan Langkah selanjutnya Ada tugas Editor jurnal Dan tugas Review credit Begitu Nah sekarang Secara otomatis Pas nih Waktunya 5 menit lagi Secara otomatis Nah tadi kan Secara manual ya Nah ini secara otomatis Kalau otomatis begini Nanti Kalau kita lihat Di email Dari review credit ya Dikatakan disini Journal have the option Of uploading In bulk data Related to Previews That have been Conducted for it Jadi gini Bisa aja Editor itu Ingin memudahkan Kerja reviewer Jadi reviewer Tidak usah lah Daftar Atau register Untuk merekod Aktivitas reviewenya Di review credit Tidak usah Biar editor Bekerjasama Di review credit Merekod itu semua Jadi editornya Baik Dia mengerti Editor ini kan Relawan Sudah menyumbang Waktu Pikiran tenaga Kok dibuat Repot lagi sih Dengan Harus lagi Merekod Segala macam Ini bagus Editor ini Baik Sehingga dia Kerjasama dengan Review credit Supaya otomatis Aja dah Review credit Menawarkan hal itu Bisa otomatis Caranya mudah Sebetulnya Jadi caranya Sebetulnya Review credit Sudah menyediakan API pluginnya Sudah ada API pluginnya itu Dan nanti API pluginnya itu Tinggal kita sematkan Kita bubuhkan Di OJS kita Gitu Kita sematkan Bubuhkan Di OJS kita Saya terus terang Tidak ahli Soal Soal OJS ini Itu memang Harus orang Komputer Atau orang IT Paham Seperti itu Bagaimana Mensematkan Plugin Review credit Di website Jurnal kita itu Tapi prinsipnya Aja Yang saya jelaskan Jadi Review credit Menyediakan API plugin Nah nanti Kita tinggal Mensematkan Maka Semua serba otomatis Semua serba otomatis Begitu ya Nah Jadi Contoh yang serba otomatis Begini Bu Bapak Nah ini contoh jurnal Yang mana dia itu Sudah Sudah Main otomatis Untuk merekod Catata review creditnya Ini contohnya Di website Asian Journal of Agriculture Biology ini Sudah ada logonya Review credit Registered jurnal Ini artinya dia itu Sudah Sudah otomatis Ibu Bapak Jadi ketika kita Menjadi reviewer Di jurnal ini Maka semua Aktivitas Di review kita itu Sudah dirifat Otomatis Seolah review credit Sehingga Memudahkan Bagi seorang Reviewer Nah ini Contoh yang sudah Jadi J3 ya Nah ini Contohnya sudah Jadi J3 Kita lihat disini ya Ini jurnal ini International Journal Offline Biology Dia sudah Otomatis Jadi ketika saya Mereview Sebuah naskah Di International Journal Offline Biology Maka aktivitas saya itu Jika saya mau Bisa dicatat Otomatis Review credit Nah cirinya ini Jadi pada Websitenya Review guidelinenya Sudah logo Ya Sudah ada logonya Kemudian ada penjelasan Lebih jauh nih Bahwa Review credit Bekerjasama dengan International Journal Offline Biology Bekerjasama dengan Review credit Dan seterusnya Nah nanti Di kalimat terakhir Ya Apabila Plugginnya Sudah dipasang secara Otomatis Ada kalimat seperti ini Register Dispareview On reviewcredit.com Review data Will only be transferred To review credit If you have A valid account Click here To sign up Dan seterusnya Nah ibu bapak Kalau ingin Ingin otomatis Direkod oleh jurnalnya Ke review credit Ibu bapak tinggal Klik ini aja I agree to transfer My review data Email surname NM institution Or cheat Manuskrip Adi And the Complication To review credit Submit review Nah gitu Simple ya Jadi kalau kita main otomatis Kita Tidak usah lagi Nanti login ke review credit Sebagai reviewer Kemudian Mericode Mencatat Nama jurnal Nama jurnal Tanggal mereview Alamat email Nama Isis Sampai itu Kita gak usah lagi Melakukan aktivitas itu Semua sudah otomatis Dibantu oleh Review credit Nah itu dia Ibu bapak ya Oke Waktu saya pas Ini 10.45 Sekarang Sekarang sebagai kesimpulan Jadi ada Empat kesimpulan Sebelum nanti kita diskusi Pertama Reviewer Itu adalah Relawan Yang berkontribusi Memajukan Dunia publikasi Nasional Dan Internasional Manfaat Medi reviewer Adalah A. Menambah pengalaman B. Menambah kredit Poin pengabdian C. Free access Cash focus Dan D. Mendapat reward Remunerasi Kedua Review credit Adalah platform Untuk merekod Aktivitas Pre-review Dan seminar Conference Seorang reviewer Yang telah Divalidasi Tiga Reviewer Mengisi Form register Selesai mereview Di reviewer credit Kemudian aktivitas review Di approve Oleh pengelola jurnal Secara manual Ini integrasi OJS 3 Secara manual Kesimpulan keempat Record Review Dapat dilakukan Otomatis Oleh review credit Dengan memanfaatkan Fasilitas API Plugin Dari review credit Inilah cara Otomatis Integrasi OJS 3 Baik Demikian Makalah saya Presentasi saya Terima kasih Untuk perhatiannya Salam publikasi Salam sehat Tetap semangat Jangan lupa bahagia Sebab hati gembira Adalah obat Baik Demikian Ibu bapak Presentasi dari saya Saya kembalikan kepada Moderator Terima kasih Pak Darwin Presentasi yang sangat Luar biasa Pak Ternyata Kita gak akan sia-sia Juga ya Kalau setelah ini Dari antara kita Yang menjadi Reviewer Kemudian Pengelola jurnalnya Menginstall refer credit Di OJS 3 Berarti tentunya Kita akan dapat Banyak sertifikat Begitu ya Pak Darwin Tadi saya coba Buka punya saya Wah masih 0 Gimana ya Nantinya semoga Bisa bertambah Sama seperti Pak Darwin Jadi Bapak Ibu Saya memberikan Kesempatan Pada Bapak Ibu Yang ingin bertanya Langsung Tadi di beberapa Di room chat Sudah ada beberapa Pertanyaan Tapi mungkin kita Mengawali dulu Bagi teman-teman Yang ingin bertanya Secara langsung Nah ini sudah ada Yang ngajukan tangannya Ada Pak John Hardy Dan Bu Dia Mungkin yang pertama Pak John Hardy dulu Ini sesama JAP Dengan Pak Darwin juga Silahkan Pak John Terima kasih Bu Sintia Bisa didengar Bu Ya suara saya Ya bisa Pak Oke terima kasih Saya langsung saja Pak Darwin Selamat pagi Saya mau tanya Pak Di reviewer kredit itu Saya lihat ada Bukan ya Semacam kelemahannya lah Begitu Pak ya Jadi kalau jurnal Yang kita review itu Belum terdaftar Di reviewer kredit Maka Pada saat kita Mendaftarkan Nama jurnal tersebut Di menu ada Drop down itu Jadi Tidak bisa Pak Jadi artinya Kita sia-sia Dalam artian Kita tidak bisa Mendapatkan kredit Di reviewer kredit Itu begitu Kalau jurnal tersebut Belum mendaftarkan Jurnalnya Di reviewer kredit Nah beda sedikit Kalau di Pak Blon Saya lihat Tidak seperti itu Modalnya Jadi di Pak Blon itu Setiap jurnal Yang kita review Itu hampir Tidak pernah Ditolak Jadi Kayaknya kalau Pak Blon itu Yang penting Ada bukti Ada semacam Email Dari pengelola jurnal Itu sudah bisa Menjadi bukti Bahwa asalnya Kita sudah Mereview di situ Sehingga Langsung disetujui Dihargai Jasa kita Seperti itu Pak Jadi mungkin Itu saya tidak tahu Barangkali Belakangan ini Ada perubahan Jadi kita bisa saja Mendaftarkan nama jurnal Yang tidak terdaftar Di reviewer kredit Sehingga Reviewer kredit Mengkonfirmasi Kepada pengelola Jadi bisa dihargai Karena saya Karena dulu Kelaman seperti itu Ya saya Agak tidak ikuti Updating dari Reviewer kredit itu Tapi kalau Pak Blon Selalu saya daftarkan Setiap artikel Yang saya review Di jumlah Mungkin itu saja Terima kasih Bu Ya oke Makasih Pak John Pak Darwi Nanti kita kumpul aja Dulu semua ya Pak Biar sekalian jawab Tidak Bagusnya saya jawab Takut lupa Takut lupa saya Bu Oke baik Jadi tadi Pak John Nanyakan Kalau misalnya Di reviewer kredit itu Beberapa jurnal Belum terdangkar Itu gimana Pak Solusinya Ya Jadi begini Ibu Bapak Prinsipnya dulu ya Baik Pak Blon Maupun reviewer kredit itu Harus mempunyai Daftar nama jurnal Sudah pasti itu Nah Pak Blon itu Karena sudah lebih dulu Dari reviewer kredit Pak Blon itu Kan setua Resetor ID Setua web Of science Kayak-kira gitu ya Jadi dia punya list jurnal itu sudah lebih banyak daripada review kredit Nah review kredit ini masih baru Sehingga ada banyak jurnal yang belum terdaftar di review kredit Nah itu Pak situasi yang terjadi Sehingga manakala kita mendaftarkan atau men-search jurnal Itu belum tentu ada di review kredit Nah tetapi bukan berarti review kredit menolak aktivitas peer review seorang reviewer di jurnal tersebut Bukan Pak Jadi pengalaman saya Seperti yang alami Pak John ya Jadi saya tinggal lapor aja Saya email ke review kredit Tolong dimasukkan jurnal ini di review kredit Begitu Saya tinggal email mereka Nanti mereka akan memasukkan jurnal yang saya sodorkan itu Ke list jurnal review kredit Sehingga ketika saya melakukan review di jurnal tersebut Maka aktivitas review saya diakui Tetap diakui Tetap di record oleh review kredit Gitu Pak John Jadi prinsipnya Berarti itu hanya tinggal meng-email ke helpdesknya mereka begitu ya Pak? Iya, betul Tinggal email aja memberitahu Itu review kredit amat-sangat senang tinggal menambahkan jurnal baru Responnya lama apa cepat Pak Darwin kira-kira Cepat 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 Mereka sudah profesional Ya mungkin Pak Darwin bisa berbagi alamat emailnya aja ke Pak John Dan Jafri aja Pak Biar kita bisa Bisa Oke siap Oke Pak John boleh begitu Pak Terima kasih Terima kasih Oke terima kasih Pak John Ya kita lanjut ada Budiah Silahkan Budiah Kusbiantari dari RJ Jawa Tengah ya Terima kasih Silahkan Bu Ya apakah suara saya terdengar Ibu? Tidak terlalu terdengar Bu Bisa lebih keras Ya coba saya lebih keras Sekarang bagaimana Bu? Sejak teringat Ya lumayan lah Lumayan Bu Iya Padarwin dengar suara Budiah Padarwin Jelas dengar Oh iya oke silahkan Bu Terima kasih Pak Darwin saya termasuk reviewer yang sangat baru Itu sebabnya saya sangat tertarik dengan Reviewer kredit ini Begini Bapak Saya tadi menangkap dari materi yang Pak Darwin jelaskan Terkait dengan editor dan reviewer itu saya masih belum paham Karena seolah-olah seorang editor itu juga merupakan reviewer atau sebaliknya Yang tertangkap oleh saya dari pengalaman saya sehari-hari adalah reviewer itu belum tentu seorang editor Demikian pula sebaliknya Ini mohon penjelasannya Kemudian yang kedua Bapak Saya baru melakukan reviewer itu di salah satu jurnal Indonesia Dan beberapa artikel Tapi saya belum paham apakah jurnal tersebut dipublish atau tidak Nah sehingga apakah tetap saya memiliki kebermanfaatan jika ikut viewer kredit ini Misalnya karena saya sudah melakukan reviewer terhadap mungkin sekitar 10 jurnal gitu Eh maksud saya 10 artikel Maaf seluruh artikel Tapi jika artikel tersebut tidak publiskan berarti tidak akan muncul ya Pak di viewer kredit Nah itu Pak pertanyaan saya Dan mohon berkenan pencerahannya Terima kasih Oke Terima kasih Pak Darwini silakan dicatat Pak Oke baik Oke Oke Makasih Jadi saya jawab pertanyaan nomor 2 dulu ya Jadi reviewer kredit itu adalah mencatat aktivitas peer review kita Jadi dia dipublish atau tidak dipublish tetap direkod Bu Karena nanti ya reviewer kredit akan mengirim email kepada editor jurnal tersebut Benarkah yang bernama dia kusbiantiri tari ini telah mereview naskah dengan judul ini Nah kita sebagai editor tinggal me approve oh ya reviewer ini kemarin sudah mereview Yes Sudah itu Gitu Apakah dia dipublish apa tidak itu Bukan itu Bukan itu yang direkod oleh review kredit Yang direkod yang dicatat adalah aktivitas peer review kita Begitu Bu Diyah ya Tetapi Ada yang satu lagi yang soal editor sama reviewer itu loh Pak Pembedanya di mana gitu loh Pak Oke oke Nah ini Bu Diyah ya Saya ambil contoh pengalaman saya aja deh Supaya bisa mudah ditangkap oleh teman-teman ya Saya ini editor-in-chief Journal of Agriculture and Applied Biology Tapi saya juga reviewer di jurnal yang lain Ya di jurnal Nasional Sinta atau jurnal Skopus Nah beda di sana Bu Manakala saya mereview naskah di jurnal Skopus misalnya Yang disodorkan kepada saya Maka saya selesai mereview naskah tersebut Saya ya merekod hasil peer review saya ke review kredit Untuk dicatat, direkod di sana Sehingga aktivitas saya tercatat di sana Nah itulah aktivitas saya sebagai reviewer itu Bu Aktivitas saya sebagai reviewer Jelas Bu? Otomasi belum jelas Tertangkap oleh saya tadi di dalam reviewer kredit ini Seakan-akan kita dicatat sebagai editor Bukan begitu ya Pak Tapi dicatat sebagai reviewer Sebagai reviewer Sebagai reviewer Sebagai editor tidak tercatat ya Di dalam reviewer kredit Oke paham Kalau sebagai editor tidak Bu Tetapi seorang editor itu hendaknya meregister jurnalnya ke reviewer kredit Saya editor in chief journal agriculture alpha biology Saya sudah mendaftarkan jurnal saya ke reviewer kredit Sudah Jadi tugas editor di sana Bu Jadi review kredit tidak mencatat aktivitas editor tidak Itu dia yang saya tanyakan Terima kasih Bapak Terima kasih Pak Dari Ya terima kasih Bu Dia Selanjutnya ada Pak Ratodi Silahkan Pak Terima kasih Bu Cynthia Suara saya tetap dengar Ya terdengar Pak Selamat siang Pak Darwin Saya Ratodi dari RJI Jawa Timur Pak Terus terang untuk review Dari mana Pak? Dari RJI Jawa Timur Oh oke baik Pak Gini Pak Darwin Saya sudah dari April 2021 sudah daftar ke reviewer kredit ya Jadi sudah install juga pluginnya Bahkan ini karena ada acara ini saya jadi ngelihat menu dashboard reviewer kredit saya Ternyata ada 10 hasil review yang sudah di approve Ya cuman kemudian kenapa ini jurnal saya ketika dicari di reviewer kredit ini tidak ditemukan apa yang harus saya lakukan Ya kemudian seingat saya kenapa saya juga tertarik di reviewer kredit karena kalau nggak salah dulu seingat saya ada ketika orang mereview di jurnal yang sudah masuk ke reviewer kredit ini bisa ada sertifikat gitu ya Pak ya Otomatis 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 generasi ya Aduh gak kedengaran hilang suaranya Halo saya coba jawab ya Ibu moderator gak kedengaran suaranya Ibu moderator gak kedengaran suaranya Jawab saja Pak Oke saya jawab ya Oke baik Ini sepertinya Ibu Sintia dengan Ibu Ratodi ada kendalaan ini Saya jawab ya Jadi para Ratodi dan Ibu Bapak Kenapa Pertanyaan begini Kenapa kok jurnal saya belum ada ya di reviewer kredit Nah bisa jadi para Todi atau Ibu Bapak belum mendaftar ke reviewer kredit gitu ya Atau sudah mendaftar Kemudian kan reviewer kredit itu mengirim email Ibu Bapak mungkin belum mengirim email balik Atau belum approve belum klik gitu Setuju bahwa jurnalnya masuk ke reviewer kredit Itu aja Teknisnya itu aja Kalau sudah pernah mendaftar Kemudian dikirim email oleh reviewer kredit Kita sudah mengklik oke sudah pasti terdaftar di reviewer kredit Itu pertanyaan pertama para Todi Pertanyaan kedua Tadi para Todi bilang Apakah reviewer kredit menerbihkan sertifikat setiap kita selesai Melakukan satu Satu peer review Jawabannya saya tidak Karena sertifikat itu adalah tugas editor jurnal tersebut Mengirimkan sertifikat ke reviewer Jadi sertifikat itu adalah tugas editor jurnal Kalau reviewer kredit ini kan platform sosial Dia hanya merekod Dan memvalidasi Dan setahun sekali Memberikan sertifikat Jadi Reviewer kredit menerbihkan sertifikat Selama satu tahun Yang berisi aktivitas review kita di tahun tersebut Nah gitu Itu Itu Sertifikat dari reviewer kredit Untuk diajukan kenaikan pangkat Hemat saya Hemat saya Pemikiran saya Saya kurang tahu ya Hemat saya Itu sah itu Sudah sah Jadi tidak usah lagi kirim email Bukti-bukti kenaikan pangkat The reviewer kredit itu Karena reviewer kredit itu kan independen dia Dan menilainya Itu langsung dikonfirmasi ke editornya Jadi Menurut saya Sudah valid Sudah validitasnya Sudah oke Sehingga Tim kenaikan pangkat Sudah tinggal setuju aja Kira-kira seperti itu ya Para Todi Iya Bu Masih belum Masih belum terdengar Suara Bu moderator Ada kendala sepertinya Halo Pak Darwin Ya Betul Ada kedengaran Dengaran sekarang ya Aduh Mungkin ada sedikit masalah Di komputer Kayaknya Pak Disa yang ngeklik Ngeklik ini Iya Sekarang udah kedengaran Oke Oh iya oke Baik Pak Para Todi Para Todi Keliatannya sudah Terlempar keluar Pak Kita lanjut aja Ke Pak Lanjut aja Ya oke baik Pak Pak Rizky Oke Ibu Sintia Ya silahkan Pak Terima kasih Ibu Sintia Mohon izin Pak Darwin Oke Saya perkenalan diri dulu Nama saya Mohon Trizky Saya dari RJI Kalimantan Tengah Teket review kredit ini Kebetulan saya user dari 2019 ya Pak ya Jadi waktu dulu tuh Sudah pernah buat Cuman memang kita gak pernah maintenance Karena Kalau dulu ya Waktu dulu kan masih belum terintegrasi dengan Orchid ini Pak Jadi untuk Klaim reviewnya kan masih manual Satu demi satu tuh Pak Jadi Setelah Sekarang Dia Terintegrasi dengan Orchid Jadi bisa langsung import dari Pablon Sejadinya Kita sudah mulai bisa Apa Klaim langsung Sinkronisasi dengan Orchid Nah Pertanyaan saya adalah begini Pak Kenapa Ketika kita cek Jumlah Apa namanya Record Dari hasil review Antara di Pablon Dengan di Orchid Itu kok berbeda ya Dengan yang di Reviewer kredit ini ya Pak ya Apakah dia memang Punya kriteria lain Yang Tidak semua dari Pablon Dan Orchid itu Dia akan ambil oleh Reviewer kredit Hanya yang dia Punya kriteria tertentu saja Nah itu yang pertama Pak Kemudian yang kedua Nah ini terkait mungkin tadi dengan Klaim reward ya Pak ya Klaim reward Untuk poin kredit yang sudah dipakai Saya baru coba-coba Melakukan Apa namanya Klaim Dan validasi Yang divalidasi itu baru satu Satu apa Satu hasil review Dari akun saya Itu saya coba-coba Cari di bagian Klaim reward Ternyata Dia Klaimnya itu kan Ada beberapa kategori Apa ya Ada yang Diskon jurnal Kemudian diskon Seminar dan lain-lain Nah Pertanyaan saya apakah Untuk klaim tadi Bisa Kumulatif enggak ya Pak ya Karena kan Sebagian besar itu Saya lihat Dia diskonnya 10% 20% Untuk biayanya Apakah kita bisa Kumulatif beberapa Poin sekaligus Kemudian Itu bisa dikumpulkan Untuk dapat Potongan yang lebih Besarkah Atau Batasan memang Seperti itu Hanya ada satu Pemakaian satu Kupon itu Cuma untuk satu Penggunaan begitu ya Pak Karena Untuk beberapa Layanan kan Meskipun Apa namanya Ada diskon Tapi kalau diskonnya Hanya 10% Misalkan ya Pak ya Biayanya kan masih Tetap Banyak gitu Pak Terutama kalau untuk Yang Biaya APC Jurnal Nah Mungkin pertanyaan saya dua itu Pak Terima kasih banyak Sebelumnya Oke Bagus ya pertanyaannya Artinya Saudara Muhammad Riziki Sudah Lama nih Sejak 2019 Ya Dan sudah masuk Sampai ke tahap Pertanyaan detail Seperti itu Jadi mulai dulu Pertanyaan kedua Saya jawab ya Apakah bisa dikumulatif Redeem rewardnya itu Terus terang Saya sendiri belum pernah Belum pernah Saya mengklaim Redeem reward Saya ke Review credit Jadi apakah bisa Kumulatif atau tidak Tidak bisa saya jawab Itu biarlah bagian Komersial di review credit Yang menjawab ya Saya ambasador itu Tidak masuk Sampai hal seperti itu Jadi nanti Bapak Muhammad Riziki Kontakt langsung aja Di email ya Apakah bisa Creditnya dikumulatif Apa tidak Kemudian pertanyaan pertama Ini dia Saya juga punya Hal yang sama Pak Muhammad Riziki Kan review credit Sudah terintegrasi Dengan Orchid Nah Orchid itu kan Mericode Di dalam Orchid itu ada Data-data Aktifitas Per-review kita Republon Benar Kemudian Republon Menimpor dari Orchidnya Nah seringkali Ada perbedaan Disitu Benar ya Saya juga mengalami Hal yang sama Dan pertanyaan sama juga Saya alami Pertanyaan yang sama Kok Di pablon Di record Di review credit Belum Jadi gini Penyebabnya Ada dua nih Tapi kemungkinan besar Penyebabnya adalah gini Karena Si jurnal Yang mana kita Melakukan Aktifitas peer review Belum Me-approve Aktifitas peer review kita Itu Pak Muhammad Riziki Jelas belum Pak Kalau misalkan Jadi gini bedanya Memang ada perbedaan Pablon dengan Review credit ya Kalau Review credit kan Memerlukan approval Persetujuan dari Editor jurnal Dimana kita mereview ya Kalau Pablon kan tidak Gitu Dia bedanya Kalau kita Merecord di Pablon kan Pablon tidak Tidak Meminta approval Dari editor jurnal Tidak dia Kalau review credit Memerlukan approval Dari editor jurnal Itu sebab ada Perbedaan Disitu Pak Penyebab utamanya Oke Baik Pak Terima kasih Pak Mungkin satu lagi Pak Ini pertanyaan Yang sebelumnya Mungkin ini Pendapat saya Tapi saya Tidak tahu Apakah ini Berat atau tidak Karena kan Kalau di Pablon kan Setahu saya Kita bisa Melakukan Klaim hasil review Untuk beberapa kali Untuk satu judul Artikel yang sama Kalau misalkan Proses review Itu dia Ada revisi Dan ada perbaikan Kemudian kita lagi Yang disuruh Jadi kan recordnya Hanya ada satu Judul Atau jangan-jangan Karena reviewer credit ini Dia berbasis judul Jadi jumlahnya tadi Berdasarkan Jumlah yang Artikel yang kita review Bukan berdasarkan Record dari Proses review Karena ada beberapa Proses review Yang dia Judul artikelnya sama Apa mungkin bukan Karena itu ya Pak Pemikiran saya Awalnya seperti itu Pak Ya Itu bisa juga Bisa juga Mama Rizky ya Tetapi pengalaman saya Di review credit ya Kembali kepada Editor jurnalnya Ini maksudnya saya begini Kan bisa aja Naskah itu Direview 2-3 kali Itu kasusnya ya 2-3 kali Nah Setinggal editor jurnal Itu yang bekerja sama Review credit Dia Meng-approve Berapa kali dia Ya Apakah cukup sekali meng-approve Ya Cukup satu kali meng-approve Atau misalnya ada Resubmit for review Kemudian di-approve lagi Oleh editor jurnal Nah itu Pak Jadi tetap semua Kembali kepada editor jurnalnya Berapa kali dia meng-approve Untuk kasus review credit Pak Tapi pengalaman saya ya Pengalaman saya itu Sebetulnya tugas editor itu Cukup sekali saja Cukup sekali saja meng-approve Bahwa naskah itu Sudah direview oleh review Jadi kalau Resubmit for review Kemudian review Review lagi naskahnya Apakah seorang review Bisa meminta lagi Klaim Bisa meng-klaim lagi Pekerjaan yang kedua Kalau menurut hemat saya Sebagai editor ya Ini pendapat pribadi ya Sebetulnya Tidak boleh lagi Dia meng-klaim Meminta klaim lagi Untuk Untuk Asi review Untuk ronde kedua Itu pendapat pribadi Pak Jadi cukuplah Seorang review itu Meng-klaim satu kali saja Terima kasih banyak Pak Dan Oh Pak Satu lagi mungkin ini Pak Ini Apa namanya Mungkin kelebihan ya Pak Kelebihan review or credit ini kan Karena Dia Kita bisa melakukan Apa namanya Hasil reviewnya kan bisa dibuka ke publik ya Pak ya Bisa di open access Jadi bisa dibaca orang Sebenarnya kan ini Fungsinya kan Mungkin mirip ya Dengan yang di pablos Kan ada juga beberapa publisher Yang dia memperbolehkan Untuk membuka hasil Peer reviewnya Nah Kalau di review credit ini Dia apakah Kalau misalkan ya Pak ya Sejurnal tadi Dia kebijakannya Tidak memperbolehkan Hasil review ini dibuka Tapi kita sendiri Ingin membuka Hasil review kita gitu Pak Diperbolehkan Atau kita harus Meriksa kembali Ke Apa namanya Kebijakan Jurnal kita ya Pak ya Oh iya Nah sejauh yang saya tahu Pak ya Apakah review credit Membuka Kebijakan Untuk Memperlihatkan Hasil review kita ya Memang kalau di Pablon itu Ada kebijakan seperti itu ya Jadi kalau di Pablon itu Hasil review kita itu Bisa dipublikkan ya Nah setahu saya Di review credit itu Tidak sampai ke sana Pak Fasilitasnya ya Perang tahu Kalau ada yang terbaru 2022 ini Apakah hasil review kita Bisa dipublik ya Bisa dibaca Open Bisa open dibaca oleh Oleh audiens ya Di review credit Saya kurang tahu ya Tapi setahu saya Tuh tidak ada Pak Kebijakan seperti itu Pak Sepertinya review credit Tidak Tidak ada kebijakan Membuka hasil review kita itu Di publik Sepertinya seperti itu Pak Review credit Pak Beda dengan Pablon Memang ada banyak perbedaan Bu Bapak ya Semua ada plus minusnya nih Ada plus minus Antara Pablon dengan review credit Semua ada plus minus Tapi butuh satu kajian tersendiri nih Butuh seminar tersendiri Bagaimana membedakan Pablon dengan review credit Yang mana yang lebih bagus Untuk kita selaku pengelola jurnal Gitu Oke baik Terima kasih banyak Pak Iya 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 Makasih Pak Rizky Mohon maaf ini saya Tidak tangkap dengan benar Pembicaraan Pak Rizky Sama Pak Darwin Soalnya disini lagi hujan Jadi agak kresek-kresek gitu Mohon maaf ya Pak Darwin Sama Pak Rizky Iya Oke Oke selanjutnya Coba kita lihat dulu Apakah masih adakah Yang ingin bertanya langsung Bapak Ibu Apakah ada yang masih bertanya Yang secara langsung gitu ya Kalau misalnya enggak Nanti saya bacain yang di room chat Ada beberapa pertanyaan Pak Darwin Pak Darwin mungkin Sambil menunggu teman-teman di Ini yang bisa bertanya langsung Ada beberapa pertanyaan di room chat ya Pak Yang pertama itu apakah Bisa terintegrasi dengan OJS 2 Pak Oh iya Itu dulu Pak Satu-satu Satu-satu Jadi saya Pertanyaan yang pertama dulu itu OJS 2 Apakah terintegrasi dengan Reflet Kredit Atau enggak Gini Kalau Saya pengelola jurnal OJS 3 Jurnal Geraja Apat Biologi Itu bisa diintegrasi dengan OJS 3 Kalau OJS 2 Saya kurang paham ya Tapi Saya pikir Kalau OJSnya lebih tinggi Seharusnya logikanya bisa juga Kayak OJS 2 ya Secara teknikal Saya rasa bisa ya Teknikal ya Pasti bisa Kan prinsipnya nanti Kita dibantu oleh review kredit Ibu Bapak ya Jadi walaupun kita melalui jurnal OJS 2 Tetapi kalau kita sudah komunikasi dengan OJS 2 Sudah pasti review kredit itu akan membantu Menolong kita lah Supaya bisa juga diintegrasikan di OJS 2 Saya yakin Pasti mereka senang banget Jadi secara teknis Pasti memungkinkan OJS 2 juga Begitu Ya oke Berarti mungkin uji coba dulu ya Teman-teman pengelola yang masih menggunakan OJS 2 Mungkin uji coba dulu gitu Betul Soalnya kan Pak Darwin uji cobanya ke OJS 3 OJS 3 Betul Ya OJS 3 Jadi kasus OJS 2 nya belum pernah dicoba Jadi mungkin kalau kawan-kawan yang coba Ya siapa tahu bisa gitu ya Oke berikutnya Pak Darwin Pertanyaan dari Pak Januar Apa Ibu ya Ini nanyain apakah reviewer dan OJS yang sudah terdaftar di reviewer kredit itu Hasil reviewnya itu sudah terekor pada reviewer kredit Dan dapat diterima oleh pihak kampus atau pengelola jurnal Kemudian nanti diterbitkan semacam SK gitu Kira-kira gimana ya Pak Nah kalau kita sudah menjadi member reviewer kredit Kemudian Kemudian kita hendak meminta sertifikat tahunan Sertifikat tahunan Ya Maka sertifikat akan bisa kita download secara otomatis di reviewer kredit Jadi Ibu Bapak ya Reviewer kredit itu tidak menerima sertifikat setiap kita selesai mereview satu naskah Tidak Tidak ya Reviewer kredit itu memberikan sertifikat tahunan Nah contohnya seperti ini sertifikat tahunan yang saya maksud ya Coba saya minta waktu dulu 30 detik untuk memperlihatkan contohnya sertifikatnya Apakah bisa diakui oleh universitas Nah ini dia sebentar ya Untuk yang remun ya Biasanya untuk yang sebuah remun di kampus Nah betul Nah ini sudah kelihatan belum Ibu Bapak nih Ya sudah Pak Sudah ya Oke kalau sudah Dia sudah pindah lagi Pak Sudah pindah lagi Ya sebentar Supaya dapat sertifikatnya Contoh sertifikatnya Nah ini Nah sudah ya Nah ini contoh sertifikatnya Ini Bapak lihat sebelah kiri ya Sebelah kiri ini New Year 2021 Nah ini nama saya sudah ada Ya Darwim Pangaribuan Peer Review Certificate Peer Review Certificate Saya sudah melakukan aktivitas peer review di tahun 2021 Nah pada jurnal ini sekian jumlah Horticulture Intransjurnal 31 peer review Agrobalis Satu peer review dan seterusnya Kita juga bisa minta cukup satu tahun aja Misalkan ingin aktivitas satu tahun saja Tahun 2021 Bisa Atau ingin dua tahun Dua tiga tahun Kita setiap mengatur Kita ingin berapa tahun Tidak bisa dibawa setahun gitu Pak Karena kan kadang-kadang ada kampus yang kayak remunnya itu Nambulan-nambulan Pak Apakah akan bisa reks waktu enam bulan gitu Oh iya Ini bagus pertanyaannya Bagus-bagus Coba Ibu Coba aja bisa nggak enam bulan apa Harus satu tahun Ya saya terus terang Saya peran nyobanya setahun setah Nah nanti dicoba aja ya Coba aja Saya biasanya setahunan Jadi belum pernah nyoba enam bulan Ya soalnya kan ada beberapa kampus yang sistem pembayaran remunnya kan enam bulan sekali Sebenarnya enam bulan itu bisa sertifikatnya ini di print kan Bisa nambah Ininya remunnya Betul Ini masukan juga untuk saya selaku ambasador ya Jadi melalui seminar ini saya akan berikan masukan kepada review kredit Supaya diterbitkan memungkinkan per enam bulan Ya karena di Indonesia situasinya membutuhkan sertifikat per enam bulan Bukan per satu tahun ya Ya Bu Nanti akan saya sampaikan resmi Setelah kuambasador Indonesia Supaya ada sistem seperti itu Sehingga bisa mengakomodasi reviewer editor dari Indonesia Ya terima kasih masukannya Bu Siap baik Pak Oke Pak kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Pak Sebentar saya share Scroll ke atas lagi dulu Berikutnya Ini dari Pak Wahyu Nanyain gimana cara mendaftarkan diri ke reviewer kredit Mungkin tadi sudah ditunjukin ya Pak ya Oh gampang Ya saya ada waktu Boleh ada bisa minta waktu lima menit Saya tunjukkan demonstrasi Waktunya ada ya Silahkan Pak boleh Oke oke ya Ini kayaknya mohon maaf moderator Mesti mengganti ini Apa pinnya itu Mohon yang di pin tuh Adalah speaker nya Ini yang di pin Coba dicek Ini yang di pin malah peserta Coba diberi Dibenarkan dulu Supaya cantik Ini kelihatan Oke baik Pak Baik 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 Mungkin Pak Resa bisa bantuin saya Enggak Iya ini Mengganggu Yang di pin harusnya speaker nya Iya ini Kalau di tempat saya sih Kebacanya ya Bapak Sama bahan power point nya Oh ya bagus Tapi saya Yang di pin ini Mohon maaf ini Purim marbon Yang di pin Seharusnya saya yang di pin Iya ini Kalau di Punya saya Kebacanya Bapak Sama Iya Enggak Tapi mahasiswa moderator Coba tolong moderator Atau apa Teknisnya Pak Darwin Itu Pak Coba di pin Jangan Purim marbon Yang di pin Ini harusnya Justru saya yang di pin Ini Pak Sudah 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 di pin Pak Darwin Oh udah Cuman mungkin Settingan di Ini view nya Pak Side by speaker nya Iya Tadi punya kita Itu kebacanya Bapak Oh yaudah Oke Baik Baik Gak apa Oke Oke Baik Baik Saya minta waktu Satu menit aja ya Saya akan tunjukkan Bagaimana Meregister di review kredit Baik Saya minta waktu Satu menit Saya akan buka Oke Google Kemudian Masuk ke review Kedisementara Satu menit aja Nah Ini ibu bapak nih Jadi Masuk ke reviewkredit.com Nah ini ibu bapak ya Udah kelihatan ya Reviewkredit.com ya Udah pak Udah Oke baik Sekarang lihat login Di sudut kanan atas Login Ini untuk yang sudah member login ya Yang sudah member login Tapi kalau ibu bapak baru pertama kali Sign up Jadi kita sign up dulu Ibu bapak Sign up ya Sign up Nah review Reviewer sign up Reviewer sign up Nah ini dia Reviewer sign up nya Nah Ada Pilihan Sign in with Orchid Sign in with Google Terserah Jadi Seperti biasa Menulis email address Misalkan saya Email address nya ini Password nya Ya Buat password sendiri Confirm Password nya Baru I accept I'm not a robot Baru register Begitu Udah Nanti sesudahnya Reviewkredit akan mengirimkan Konfirmasi Ke alamat email Yang kita daftarkan Mudah ya ibu bapak ya Sign up ya Begitu Nah kalau kita sudah member Itu login Nah ini saya ambil contoh Login saya ya Ini login Oke login Saya sudah otomatis Tinggal klik disini Login Nah ini dia saya Loginnya Nah tadi ibu Senta Ingin mengetahui Bisa enggak kita Meretrieve Sertifikat per 6 bulan Itu pertanyaannya Bu ya Oke saya bukitkan Bu ya Bisa tidak Jadi ibu klik aja My Certificate Klik My Certificate Oke saya klik Baik Nah ini dia nih Download Certificate of Review Ini dia nih Ini download Certificate of Review Nah langsung otomatis Download Ter-download kita Ya Nah jadi Tadi ada pertanyaan Bisa enggak per 6 bulan Nanti saya akan ajukan Ke Review Credit di Itali Supaya kalau bisa per 6 bulan Kemudian kita juga bisa Mendownload Certificate Konferensi kita Seminar Ini Ini bukti kuat juga ini Ini bisa diakui Sebagai kredit juga Bahwa kita sebagai peserta Dan sebagai oral speaker Berarti Pak Darwin Kalau yang Certificate yang seminar Ini berarti Apa Panitianya itu Harus mendaftar Ke Review Credit dulu Gitu ya Enggak Enggak Nanti Review Credit Yang akan Mengkonfirmasi sendiri Karena kita cukup Mencantumkan flyernya Oh gitu Nanti Review Credit Biasanya tidak Mengkonfirmasi Ke Panitian Seminar Tidak Tidak Dia Asal melihat flyernya Oh udah yakin Percaya Bahwa betul Ini Adalah mengikuti Dan sebagai oral speaker Di konferensi tersebut Gitu Jadi cukup Kita tuh Mengkirimkan flyernya aja Bu Flyernya Kita email ke mereka Gitu ya Helpdesenya Ini Review Credit Ini Bahwa ada seminar Internasional Yang kita ikuti Enggak Kita Tidak email Tidak email Bukan Kita langsung aja Ini Register a talk Nah ini Register a talk Oke Saya demonstrasi Kalau kita ingin Merekod catatan Konferensi kita Klik Register a talk Oke Saya klik Register a talk Nah ini dia nih Cukup mencantumkan Konferensi title Konferensi title Kan Oke Kota Dimana Konferensi ini Berlangsung Kemudian Negaranya Indonesia Nah ibu bapak Judul Materinya apa Talk title Nah yang dia Websitenya Konferensi Websitenya Ini Konfirmasinya Dari Review Credit Konferensi website Kan pasti ada Season date Tanggalnya Language Bahasa Inggris Atau bahasa Indonesia Tipe presentasinya Ibu oral Atau Invited Submitted Paper Nah ada Invited speaker Ada Submitted paper kan Kemudian link Multimedia Or presentasi Jadi Presentasi kita Cantumkan linknya Dimana Link abstraknya Atau apa Kan pasti ada Di konferensi itu Baru I confirm I confirm I confirm Agree Send request Jadilah itu Maka kita punya Record Kita sudah Berbicara Seminar nasional Seminar internasional Bahkan Dicoba aja nih RGI Hari ini Dicoba aja Kalau ada Websitenya Itu sebenarnya Saya punya hat Bahwa saya sudah Menjadi pembicara Di RGI Januari 2022 Kalau saya bisa Membuktikan Adanya conference Website Hari ini Bisa nih Ini berarti kan Saya punya record Sebagai invited Saya disini kan Invited speaker Nah Invited speaker Seandainya Seandainya Hari ini Saya tahu Ada Websitenya Ada Ada Di website RGI Ada PSP Juga ada Oh ada Di RGI RGI PSP Nah Kemudian ada Gambar saya Di situ juga Kan ya Ada Poster Bapak kan Flyer Betul Ada Poster Flyer Talk Saya sudah Jelas Di sini Nanti Dicoba aja Sudah dikirimin Link Nanti saya Bantu WI Bapak Link Iya Betul Bisa Saya akan Coba ya Ini sebetulnya Sangat menguntungkan Karena Saya lihat lagi Karena Sejauh ini Saya tahu Belum ada Platform Yang Menyediakan Record Tentang Conference Belum ada Pablon tidak ada Pablon Pablon tidak ada Pablon itu kan Hanya merekod Aktivitas peer review Dan Editor jurnal Gitu Berarti bisa dapat Dua Sertifikat Berarti Dari Panitianya Satu Dan dari Review Kredit Satu Kalau Ikut Conference Bisa Dua Betul Disitu Plus minusnya Pablon dengan Review Kredit Lanjutkan Pertanyaan berikutnya Pak Sebentar Soalnya Ini Sudah Banyak Yang Bertanya Saya harus Naik Dulu Ke atas Ditanyakan Gimana caranya Men-sinkronkan Orchid Ke Pablon Sertifikat Dari Pak Dari Dari Pak Dari Saya juga Ikuti Pablon Dan Saya juga Sudah Sinkronize Dengan Orchid Ini Lupa Saya Ketena Tahun Lalu Sambah Sinkronize Dengan Pablon Itu Caranya Gimana Ya Saya Terus Terang Lupa Terus Terang Pak John Oke Nanti Baru Komunikasi Pribadi Aja Pak Kita lanjut Ya Pak Ada pertanyaan Dari Nanyain Apakah Kita Baru Registrar Sekarang Di Review Kredit Ini Di Tahun 2022 Apakah Kita Bisa Meng-registrasikan Artikel Yang Sudah Kita Review Di Tahun Sebelumnya Ya Jawab Saya Bisa Bisa Bu Caranya Gimana Oke Saya Demonstrasi Caranya Gimana Ini Dari Bu Dewi Atau Mungkin Karena Butuh Agak Laman Demonstrasi Mungkin Ada Pertanyaan Berikutnya Lagi Bu Yang Simple Dulu Sebelum Saya Demonstrasi Bagaimana Merister Sebuah Review Di Review Kredit Jadi Masih Tanya Juga Bu Kiti Jika Baru Register Apakah Bisa Mendaftarkan Artikel Yang Sudah Lama Di Review Ya Itu Masih Sama Apa Dari Jurnal Mereka Itu Mereka Menerbihkan Report Yearly Atau Mungkin Semi Yearly Per Satu Tahun Atau Per 6 Bulan Jadi Rasa Rasa Review Credit Tidak Akan Menerbihkan Satu Naskah Satu Certifikat Tidak Seperti Itu Mungkin Dalam Perjalanan Waktu Bapak Sebagai Ambasador Review Credit Ini Mungkin Bisa Disampaikan Aja Bahwa Kondisi Indonesia Mungkin Agak Berbeda Kebutuhan Certifikat Ya Oke Pertanyaan Berikutnya Dari Bu Siti Apakah Hanya Jurnal Internasional Saja Yang Bisa Didaftarkan Review Credit Ini Pak Jurnal Jurnal Nasional Bagaimana Bisa Bagus Pertanyaannya Jawaban Saya Semua Jurnal Ibu Bapak Baik Jurnal Nasional Maupun Jurnal Internasional Buktinya Buktinya Jurnal Jurnal Agrobali Sinta 3 Itu Terdaftar Di Review Credit Jadi Barang Siapa Menjadi Review Di Jurnal Agrobali Atau Pernah Review Maka Hasil Review Bisa Dilaporkan Ke Review Credit Dan Ada Record Jadi Jurnal Ibu Bapak Baik Jurnal Sinta 6 5 4 3 Bahkan Jurnal Pengabdian Sekalipun Saya Dorong Untuk Mendaftarkan Review Credit Saya Dorong Benar Saya Motivasi Benar Jurnal Nasional Itu Sangat Dimungkinkan Begitu Nanti Saya Buat Laporan Juga Review Credit Di Pusat Saya Selaku Ambas Sado Dalam Permintaan Bahwa Supaya Jurnal Nasional Indonesia Juga Ikut Terdaftar Jadi Nanti Kalau Ibu Kredit Begitu Ya Oke Baik Pak Ya Bagi Bapak Ibu Yang Ingin Sholat Dipersilakan Ya Sudah Ada Waktu Sholat Sekarang Dipersilakan Aja Kita Menunggu Waktu Selesai Ini Jam 1 Tinggal Beberapa Menit Jam 12 Jam 12 Jam 12 Waktu Indonesia Barat Mungkin Ada Tadi Yang Rise Hand Sebentar Pak Saya Lihat Dulu Tadi Siapa Bapak Bapak Yang Tadi Ada Rise Hand Itu Mungkin Bisa Rise Hand Lagi Mohon Maaf Tadi Saya Terlambat Mengundang Kasihkan Membaca Room Chat Ini Pak An Oke Baik Pak An Silahkan Pak Terima kasih Gu Moderator Saya Putra Dari Jambi Saya Pertanya Tentang Ini Saya Sudah Daftarkan Jurnal Di Review Credit Ini Di sana Memang Ada Menu Search And Contact Reviewer Apakah Ini Berarti Bahwa Jurnal Kita Mendaftar Sebagai Jurnal Ini Dapat Memilih Dan Menugaskan Reviewer Yang ada Daftarnya Di Reset Credit Saya Coba Klik Diarahkan Ke Premium Content Atau Apa Itu Bagaimana Apakah Berbayar Berapa Gimana Sistemnya Terima kasih Baik Ibu Moderator Jadi Ibu Bapak Reflequer Ini Ada Yang Fasilitas Free Ada Yang Premium Kalau Jurnal Saya Itu Masih Memakai Fasilitas Free Bagi Saya Sementara Cukup Karena Jurnal Kami Masih Baru Baru Dua Tahun Sedang Menuju Sinta Menuju DOAJ Jadi Belum Terampau Urgen Untuk Premium Karena Premium Berbayar Setahun Berapa Dollar Nanti Ibu Bapak Bisa Lihatlah Di Website Kita Bayar Nah Keuntungan Yang Premium Kita Bisa Mengakses Database Review Seluruh Dunia Nah Itu Keuntungan Premium Nah Saya Kan Sudah Register Menjadi Member Dan Ambassador Direvy Nama Saya Sudah Ada Di Bank Data Mereka Jadi Jurnal Agriculture Itu Bisa Mengontak Saya Untuk Mereview Naskah Dia Karena Saya Sudah Ada Di Bank Data Itu Keuntungannya Ibu Bapak Menjadi Member Review Credit Maka Kita Akan Di Bank Data Sehingga Manakala Jasa kita Diperlukan Sebuah Jurnal Kita Dengotok Jurnal Itu Kelebihan Member Review Credit Jadi Saya Motivasi Ibu Bapak Untuk Menjadi Member Review Credit Seperti Saya Bila Duta Nasional Di Dunia Publikasi Interasional Baik Lanjut Menjawab Pertanyaan Putra Jurnal Pak Putra Sudah Teregister Di Review Credit Kemudian Diberi Kolom Search Search Review Nah Jurnal Kita Kekurangan Review Nah Kita Hendak Meminta Review Dari Luar Review Dari Luar Jurnal Kita Untuk Menolong Kita Review Sebuah Naskah Nah Disitu Kita Pakai Jasa Premium Bapak Jasa Premium Yang mana Kita Bayar Setiap Tahun Gitu Maksudnya Apa Jadi Kalau Kita Menjadi Anggota Member Membayar Iuran Tahunan Kita Bisa Membuka Itu Klik Search Review Kita Bisa Membuka Nama Namanya Alamat Email Expertisenya Apa Nah Kita Bisa Mengkontak Langsung Review Itu Meminta Bantuannya Untuk Review Naskah Kita Gitu Pak Maksudnya Pak Baik Terima kasih Pak Gimana Pak An Udah Boleh Pak Baik Nanti Kami Coba Cek Berapa Pembayarannya Berapa Ini Bisa Dilakukan Terima Kasih Pak Atas Informasinya Terima Kasih Bapak Ibu Yang Lain Adakah Yang Masih Ingin Bertanya Atau Berdiskusi Begitu Secara Langsung Kita Masih Punya Waktu Sekitar 25 Menit 25 Menit Ibu Ada Link Absen Di Room Chat Silahkan Diisi Kegiatan Siang Hari Ini Juga Ada Di Record Ada Di Link Youtube Juga Nanti Akan Disampaikan Linknya Oleh Teman PSPI Bapak Ibu Silahkan Mencatat Linknya Kemudian Nanti Bisa Menonton Kembali Di Youtube Silahkan Mengisi Absen Ya Pak Darwin Keliatannya Nggak Ada Yang Bertanya Langsung Mungkin Yang Tadi Itu Pak Yang Bapak Bisa Mendemonstrasikan Karena Keliatan Itu Yang Sudah Pernah Mereview Sebelumnya Dan Sama Pengelajurannya Belum Dipasangin Reviewer Kredit Dan Baru Sekarang Lampai Tahun 2022 Kira-kira Rekord-rekord Yang Lama Itu Dia Masih Bisa Dapatkan Sertifikat Yang Gak Pak Baik Jadi Saya ulang Pertanyaannya Ibu Bapak Supaya Jadi Pertanyaan Begini Saya Bulan Januari 2002 Ini Baru Saja Mendaftar Jadi Member Review Kredit Sebagai Reviewer Nanti Dapat Email Balasan Ibu Bapak Tengah Klik Konfirmasi Jadilah Itu Ibu Bapak Menjadi Member Nanti Ibu Bapak Bisa Upload Fotonya Bisa Upload Saya Kasih Contoh Disini Saya Kasih Contoh Saya Punya Review Kredit Sebentar Saya Minta Waktu Satu Menit Masuk 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 Ini Gak Bapak Masih Masuk Lama Ini Butuh Waktu Masih Ada 25 Menit Ini Contoh Dari Tampilan Saya Punya Profil Di Review Kredit Jadi Ada Fotonya Ibu Bapak Bisa Akses Kemudian Ada Catatan Register Pre-review Saya Dapat 226 Ini Sudah 2 Tahun 3 Tahun Saya Dapat Kredit 502 502 Ini Bisa Saya Tukar Contoh Gini Mereka Bekerjasama Editage 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 Itu Lembaga Proofreading Jadi Poin Saya 502 Ini Kalau Saya Misalkan Punya Naskah Tolong Di Proofread Oleh Mereka Saya Bisa Dapat Diskon Dengan Memanfaatkan Kredit Yang Saya Punya 502 Ini Gitu Gitu Kemudian Kalau Saya Ikut Konferensi Intrasional Saya Bisa Dapat Diskon Karena Memang Kredit Ini Atau Saya Kemudian Menjadi Punya Naskah Kemudian Diterima Di Accepted Nah Mungkin Ada IPC Saya Dapat Diskon Kira-kira Seperti itu Manfaat Kredit Kalau 226 Ini Artinya Bapak Udah 226 Kali Mereview Naskah Iya Lebih Kurang Itulah Ratusan Naskah Jurnal Intrasional Saya Review Di Pablon Internasional Sama Nasional Betul Benar Sekali Intrasional Dengan Nasional Nah Beda Dengan Pablon Pablon Itu Rasanya Kalau Jurnal Nasional Rasa Rasanya Bisa Masuk Atau Saya Kurang Gitu Paham Tapi Kalau Review Kredit Bisa Ada Banyak Ratusan Naskah Jurnal Intrasional Sudah Sudah Lama Saya Jadi Peer Review Wajar Ibu Bapak Juga Apalagi Masih Dosen Muda Saya Dorong Benar Akun Data Ini Saya Sudah Member Sejak 2019 Sudah 3 Tahun Wajar 200 Angka Ini Tercantum Data Orchid Skopus ID Akademi Edu Research Gate Facebook Link Link Primary Topic Additional Topic Ini Saya Dorong Benar Terdedah Expose Expertise Kita Ke Dunia Luar Ini Ditulis Detail Tentang Primary Topic Kemudian Additional Topic Apa Available For Peer Review Ini Klik Yes Jangan No Klik Yes Saya Menjadi Terbuka Jadi Setiap Jurnal Internasional Kalau Hendak Meminta Jasa Saya Untuk Mereview Sebuah Naskah Karena Saya Klik Yes Saya Bisa Dikirim Email Dari Mereka Gitu Ini Data Primary Data Kita Bisa Disinkronize Dengan Orchid Tinggal Klik Sinkronize With Orchid Jadi Di Review Kedit Kita Bisa Record Aktivitas Review Kita Kita Bisa Conferences Ini Unik Bagus Saya Suka Jadi Mereka Yang Penggemar Conferences Kalau Setahun Bisa Ikut Conferences Dua Tiga Kali Ibu Bapak Daftarkan Aja Jadi Cukup Hanya Mendaftarkan Websitenya Aja Mendaftarkan Websitenya Sebagai dosen Kita Punya Record Kita Pernah Ikut Seminar Apa Saja Sangat Tertolong Sekali Melihat Track Record Kena Juga Bisa Mendaftarkan My Invitation Artinya Kita Mengundang Orang Lain Untuk Menjadi Member Review Crate Itu Ada Nilai Crate Point Sekarang Kita Hendak Mendaftarkan Sebuah Naskah Yang Kita Sudah Review Misalnya Ibu Bapak Pernah Review Naskah Tahun 2019 2020 Bukitikan Kalau Pengalaman Saya Satu Tahun Terakhir Masih Bisa Cara Mengklaim Sebuah Review Ibu Bapak Klik Klaim Review Tapi Sebelum Masuk Klaim Review Ibu Bapak Siapkan Dulu Judul Artikel Nama Jurnalnya Apa Tanggal Mereviewnya Kapan Saya Demonstrasi Lagi Bagaimana Mengklaim Sebuah Naskah Yang Sudah Saya Review Baik Saya Buntah Waktu Menit Saya Buka Dulu Saya Butuh Data Butuh Data Nama Jurnal Apa Tanggal Mereview Kapan Judul Naskah Apa Manuskrip Adinya Apa Apa Alamat Email Dari Handling Editor Email Saya Butuh Data Itu Dulu Ibu Bapak Saya Demonstrasi Ini Saya Ambil Contoh Sebuah Dua Hari Lalu Saya Mereview Sebuah Naskah Dari Horticulture International Journal Oke Bentar Horticulture International Journal Nah Nah ini Nah ini Sejarahnya ya Ini Agak panjang Tapi ada gunanya juga Untuk Ibu Bapak Yang pertama kali Terjun ke Dunia Revere Nah ini contoh ya Jadi saya mendapat Email Dari Sebuah Horticulture Journal Halo Nama saya I hope All Is well At your end This email Is intended To invite you To review The Resilienty Receive Manuskip Judulnya ini Referens Nomornya Ini Nah Berarti Editorial Assistant Namanya Monica Alamatnya Adalah Ini Alamatnya Nih Hij At Madcraft Online Dot Orgy Itu alamat Officialnya Oke Kemudian Saya Review Naskah Tersebut Kemudian Saya Kirim Email Balasan Halo Menikah Saya Sudah Review Naskah Berjudul Ini Dengan Nomor ID Ini Oke Nah Baru Kemudian Saya Masuk Ke Review Kredit Ibu Bapak Oke Saya Masuk Kredit Nah Ini dia Saya Hendak Mengklaim Review Yang Tiga Hari Lalu Saya Kerjakan Klaim Review Klik Klaim Review Nah Ini dia Register Review Fill This Form To Register Peel Review You Have Completed In The Last 24 Month Ibu Bapak Tentang terjawab Jadi ternyata Yang diakui adalah Dua tahun terakhir Lumayan Ibu Bapak Ibu Bapak Mendaftar 2002 Berarti Aktivitas Ibu Bapak Sejak Januari 2020 Sampai Januari 2022 Itu bisa Direcord Dua tahun Terakhir Rumahnya Gampang Bu Oke Journal name Apa Ini tadi Or Orti Culture International Journal Nah Ini sudah Ada Terdaftar Terregistrasi Di situ Tinggal klik Oke Tanggalnya Saya mereview Dua hari lalu Sekarang kan Tanggal 15 Tanggal 13 13 Oke Apakah Manuscript ID-nya Oke Manuscript ID-nya Saya lihat ke data saya Manuscript ID Ini dia Nah ini Main ID-nya Hij Strip 21 Strip RA Strip 425 Oke Saya copy Biar gampang Nah Copy Masuk lagi Ke website-nya Ini Nah ini Pasteur Nah ini The peer reviewer Identify Is disclosed Open peer review Ya Ini boleh Tapi dia Jurnal saya tidak open Dia Itu blind 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 peer review Jadi tidak saya klik Oke Editorial office email Apa Editorial office email Saya lihat di email Jurnal itu Nah ini dia Editorial office email Ini Editorial office email Nah ini Nah ini Editorial office email Hij At madcraft Online.org Ciri-ciri official email Itu .org Nah itu official Sudah jelas .org Bukan gmail Oke Kemudian Saya masuk lagi ke Saya masuk lagi ke Nah ini dia Editorial office email Klik paste Nah ini dia Nah handling editor email Itu alamat gmail-nya Yahoo-nya Misalnya gitu ya Tapi Bisa juga Yang sama aja Samakan aja Alamat editorial office email Dengan handling editor email Samakan aja Boleh Boleh Nah siapa akan nama Handling editor email Ya mungkin Tadi namanya Monica Dia lah Asistan editorial Namanya Monica Tuh Jadi I confirm yes I confirm and agree Udah ini ibu bapaknya Ini isi ini aja Isi ini aja ya Jadi saya ulang Naskah Berlaku 2 tahun ya Berlaku 2 tahun Jadi naskah ibu bapak yang lama 2 tahun Masih bisa diakui Masuk ke Review Selesai Tinggal send request Kirim Send request Nah Jadilah Thank you for submitting A new claim Nah status saya ini Lihat ini ya Nih dia nih ID saya Ini Jurnalnya Horticalce International Journal Manuskrip ID-nya ini Date of submission Hari ini jam 4.42 Persis ini Ini jamnya mereka Jam 4.42 Hari ini persis Statusnya processing Nah ini gak lama lagi 1-2 hari Saya akan dapat approval Approval dari Horticalce International Journal Artinya Aktivitas peer review saya Sudah direcord Oleh Review credit Selesai Simple Jadi untuk mengklaim Review credit Ini lebih Mengklaim aktivitas peer review Hemat saya Hemat saya ya Emang lebih simpel Menggunakan review credit Ketimbang Pablon Ya itu lebih Ibu bapak Ada plus minusnya ya Butuh satu kajian Tersendiri tentang plus minus itu Baik Serasa itu ya Ada lagi Ibu bapak Tanyaannya Saya sudah demonstrasi Oke baik Pak Darwin Ini ada beberapa Di room chat ya pak Mungkin bapak bisa nutup Yang ini dulu kali ya pak Ya Saya tutup Oke baik pak Ini ada Pertanyaan dari Pak Peter Pertanyaan dari Pak Peter Yufasa ya Kebetulan teman saya sendiri Dari UNPATI Pengelola jurnal juga Beliau menanyakan Apakah kita bisa registrasi Apakah kita bisa registrasi Nama jurnal di reviewer credit Itu dilakukan oleh pengelola jurnal Untuk melakukan pendaftaran Semua jurnal yang ada Di semua universitas Jadi mungkin sekali daftar gitu Bisa buat semua jurnal gitu Bisa enggak Soalnya ini memang Bapaknya pengelola jurnal Bisa dia diberikan tanggung jawab Untuk mengkoordinir jurnal-jurnal Di UNPATI Gitu loh pak Ya Bagus pertanyaannya ya Saya belum pernah lakukan itu Tapi secara prinsip Secara prinsip Seharusnya bisa ya Jadi review credit Menolong kita Mendaftarkan jurnal kita Yang banyak ini Secara blog Jadi blog Blog registration Secara prinsip Saya yakin ya Review credit akan Welcome banget itu Ya Sekaligusnya didaftarkan Secara prinsip Bisa Bisa banget ya Nanti saya ajukan juga Pertanyaan ini Ke review credit Pusat ya Jadi ada permintaan Supaya Supaya memudahkan Jangan satu persatu Cukup pengelola jurnalnya Saya yakin jawabannya Bisa sih Iya malah itu juga Lebih mudah kan pak Kalau dikerjakan Untuk satu universitas Misalnya publisher Yang dia punya beberapa Itu bisa sekali jalan kan Betul Betul Ya Oke begitu pak Fit Kemudian pak Ini ada yang bertanya pak Kan nomor kontak bapak Bisa kita share Untuk bapak Silahkan Yang mengikuti kegiatan hari ini Silahkan ibu bapak 0821 Ya bapak ibu Silahkan dicatat Ya 0821 83 283 777 Nah itu ibu bapak ya Silahkan Bisa diulang sekali pak Ya Di chat Bisa tulis ibu 0821 83 283 777 Oke baik pak Ya kita lanjut ya pak Ini ada Budiah Dari UPN Veteran Jawa Timur Pak Mereka kelihatannya Juga lagi mencoba Setaran Coba di daftar Tapi itu Pilihan publishernya Kampus mereka itu Nggak kebaca pak Dari UPN Veteran Jawa Timur Terus itu gimana Kira-kira pak nangga bisa melanjutkan lagi Oh Mendaftarkan jurnal tadi Pilihan publishernya Nggak kebaca Aduh saya belum jelas Maksudnya Nggak kebaca ini Maksudnya apa Belum jelas bagi saya ini Mungkin Budiah Apakah ibu dia bisa bertanya Langsung aja sih Langsung aja Langsung aja Budiah Mungkin nama jurnalnya Nggak ketemu Assalamualaikum pak Oke Oke ibu Mas Mas Salam Gimana bu Saya pilih ini pak Ketika Itu kan untuk publisher Ada pilihannya Nah kalau saya tulis Publisher jurnal saya Kan universitas saya Nah kalau saya tulis Universitas UPN itu Nggak ada pak Oh Berarti Bukan nggak ada ya Bukan nggak ada itu Karena baru pertama kali Baru pertama kali Iya baru pertama kali Baru pertama kali Saya yakin secara prinsip Mereka akan senang ibu Yang baru pertama kali Mendaftar Iya Akan sangat senang Jadi kalau belum ada Nanti Nanti coba saya Kontakt ambasador Kolek Apa maksud saya Saya kontak Refikrit pusat ya Untuk kasus ibu Iya 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 Makasih banyak ya pak Darwin Nanti saya Saya Iya Di WA aja bu Di WA Iya Supaya Universitas ibu Bisa langsung Mendaftar secara Bulk Secara kolektif Secara kolektif Semua jurnal yang dibawa Dan naungan Pusat studi publikasi Universitas UPN Ya Secara berk Iya bener Iya nanti saya akan Sampaikan bu Sehingga memudahkan Ibu Bapak selaku Ketua Pusat Studi Publikasi Kampus ibu Iya Oke nanti Saya lanjutkan Lewat WA aja pak ya Kalau kabarnya Gimana Oke makasih banyak pak Iya oke budiah Nanti mungkin budiah Coba-coba lagi Kalau gimana-gimana gitu Bisa berkomunikasi Langsung aja dengan Pak Darwin Ya budiah Nomor telepon Iya Kasih bu Iya sama-sama budiah Oke Saya lihat lagi dulu Nah kelihatannya sudah tidak ada lagi Tidak ada lagi yang bertanya di room chat ya Pak Darwin ya Jadi Bapak Ibu bisa berhubungan langsung saja dengan Pak Darwin Tolong aksennya diisi Link Youtubenya sudah disampaikan di room chat Silahkan Bapak Ibu menonton kembali Kita punya kegiatan webinar siang hari ini Mungkin begitu Pak Darwin Iya Kita punya waktu hanya tinggal 12 menit Mungkin sih untuk kita nutup aja Mungkin Pak Ketua PSPI Pak Erick Adakah sesuatu yang ingin disampaikan Pak Sebelum kita menutup kegiatan ini Halo Pak Erick Ya oke mungkin Pak Erick belum mendengar Ya Bapak Ibu Jadi kita sudah ada pada penghujung kegiatan Di siang hari ini Yang diselenggarakan oleh Putsat Studi Publikasi Ilmiah Dari Relawan Jurnal Indonesia Ini adalah agenda yang ke-8 ya Dari kegiatan PSPI Selama proses awal kami berdiri Dan hari ini adalah agenda yang pertama ya Agenda pertama untuk tahun 2022 Saya tidak akan mengulas Apa yang sudah disampaikan dalam proses kita Di siang hari ini dari awal sampai akhir ini Tetapi secara prinsip Bahwa apa yang telah disampaikan oleh Pak Darwin Terkait dengan reviewer kredit ini Dia akan sangat memberikan manfaat ya Bagi kita para pengelola jurnal Dan kita sebagai orang-orang yang terbiasa Dengan proses review terutama kita ya Karena yang selama ini Sebagai reviewer itu Kita kelihatannya tidak dihargai Dalam tanda kutip Tetapi peran kita sangat besar Dalam upaya untuk mengembangkan sebuah jurnal Mungkin dengan reviewer kredit ini Akan bisa memberikan penghargaan lebih Pada para reviewer Tadi kata Pak Darwin Kita adalah duta-duta ya Duta nasional Kalau memang kita mereview Artikel-artikel yang diterbitkan oleh Jurnal-jurnal internasional Dan kita bisa jadi duta daerah ketika kita Seperti duta kampus ketika kita diminta Untuk mereview artikel-artikel Dari kawan-kawan kita Yang ada di jurnal-jurnal Dan yang berasal dari kampus-kampus Di luar daerah kita masing-masing Ya kami mengucapkan terima kasih Kepada Pak Darwin Untuk pemaparan materi Yang telah diberikan bagi kita semua Materi ini sangat menarik Dan membantu kita Memberikan pencerahan yang baru lagi Di awal tahun ini Sehingga kita punya semangat lagi Untuk berbagi dan menggiatkan publikasi Bagi teman-teman yang sudah tergabung Dengan RCI, dengan PSPI Terima kasih banyak Untuk kehadiran semuanya Di kesempatan siang hari ini Kami dari PSPI akan terus berproses Kami punya banyak agenda-agenda menarik Di tahun 2022 Untuk lebih jelasnya Nanti teman-teman bisa lihat saja Di link website-nya PSPI Ataupun di link-nya RCI Begitu banyak informasi menarik Tentang kegiatan RCI di tahun 2022 Akhirnya Saya Undur diri ya Dari Bapak-Ibu semua Untuk tanggung jawab saya Sebagai moderator Terima kasih untuk semua itu Dan saya kembalikan kepada Pak Resa Mas Resa Iya Baik ibu Saya kembalikan kepada Mas Resa Untuk menyelesaikan Pegiatan kita di siang hari ini Mungkin kita berikan aplaus dulu Untuk Pak Darwin Terima kasih Pak Darwin Ya Bapak-Ibu mungkin kita bisa berikan aplaus untuk Pak Darwin Silahkan Pak Resa Iya Terima kasih banyak Bu Francina sudah bantu Memandu agenda kita Dari pagi sampai siang hari ini Mungkin di Ambon sudah hampir sore ya Bu Sudah jam 2 Terima kasih banyak Bu Untuk kesempatannya Sudah mempersamai kita Memandu agenda kita pada siang hari ini Dan juga kami sampaikan juga Terima kasih Pak Darwin Sudah bersedia Untuk berbagi sharing terkait dengan Reviews Reddits Yang harapannya semoga Sangat bermanfaat Untuk para pengolah jurnal Baik itu editor Maupun reviewers itu sendiri Itu saja dari kami Silahkan Bapak-Ibu yang masih Belum mengisi absen Silahkan di absen Nanti kita akan memberikan Sertifikat materi Dan juga link Youtube-nya Yang bisa Melalui link absen tersebut Nanti akan kami sampaikan oleh sana Dan juga Saya sampaikan sekali lagi Terima kasih Pak Darwin Atas waktu dan Ketersediaannya Sudah meluangkan waktu Untuk berdiskusi bersama kami Dan juga Ibu Francina Dan juga Bapak-Ibu Yang sudah dari awal Sampai Hingga Siang hari ini Sudah bersama kita Itu saja dari saya Terima kasih Kurang lebihnya Mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!